DINGIN, MENYESAKKAN, KEHENINGAN YANG MEMATIKAN Lantai 9 menara pembantaian dipenuhi dengan Ki mematikan yang padat. Jika reverse bisking biasa memasuki tempat ini, mereka akan terinfeksi oleh Ki yang mematikan dan jatuh sakit. Dalam skenario terburuk, Ki yang mematikan akan menyerang tulang mereka dan menyebabkan tubuh mereka meledak. Tanah kuno Laut Utara itu sendiri adalah tempat yang sangat berbahaya. Selain pembatasan yang saya tetapkan saat itu dan binatang iblis yang tersegel, di dalamnya sangat berbahaya. Selain itu, sekarang bukan waktu terbaik untuk memasuki tanah kuno Laut Utara. Jadi, Anda harus sangat berhati-hati. Jangan ceroboh. Dan aku tidak punya banyak kekuatan tersisa. Jadi, sebelum aku menghancurkan jiwa jahat itu, aku tidak bisa membantumu mengatasi bahaya di tanah kuno Laut Utara. Setelah menghitung bahwa kekuatan di tanah kuno Laut Utara relatif stabil, jiwa misterius itu menemukan kelompok Ye Chen Feng dan bersiap mengambil risiko untuk memasuki tanah kuno Laut Utara. Meski daratan kuno Laut Utara dipenuhi dengan bahaya, hal itu juga disertai dengan peluang besar. Selain itu, mereka membutuhkan bantuan untuk menghancurkan jiwa jahat. Ye Chen Feng memutuskan untuk membawa Ling Yu, Fu Qing Shan, dan Raja Pembantaian ke tanah kuno Laut Utara. Jangan khawatir, senior. Dengan kekuatan kita, kita bisa mengatasi bahaya di tanah kuno Laut Utara. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan percaya diri. Oke, kalau begitu ayo pergi. Setelah mengatakan itu, roh misterius menjadi parasit di Anulus Diok Sembilan Naga. Saat Raja Pembantaian mengaktifkan batasan yang tersembunyi di tingkat ke-9 pagoda Pembantaian, Ye Chen Feng dan yang lainnya memasuki arai transmisi dan langsung memasuki tanah kuno Laut Utara, yang dipenuhi dengan bahaya dan bahaya besar. Di masa lalu, ketika Ye Chen Feng dikejar oleh Raja Pembantaian, dia mengambil risiko untuk memasuki tanah kuno Laut Utara. Dia telah menghadapi bahaya besar dan hampir kehilangan nyawanya. Sekarang, kekuatan Ye Chen Feng telah meningkat pesat. Dengan bantuan Raja Pembantaian dan dua lainnya, bahaya biasa tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Setelah diteleportasi ke tanah kuno Laut Utara, kelompok Ye Chen Feng merobek energi kacau menurut peta jiwa misterius dan terbang ke kedalaman tanah kuno Laut Utara. Setelah terbang sebentar, mereka merasakan tanah di bawah mereka mulai bergetar. Energi keabu-abuan terbentuk di tanah kuno Laut Utara. Segera, energi ini berubah menjadi gelombang tsunami, memunculkan gelombang tinggi yang menghambur ke arah mereka berempat. Ini gelombang kematian. Melihat badai abu-abu yang mengalir ke arahnya dari jauh, Ye Chen Feng tidak lagi bingung seperti sebelumnya. Dengan pemikiran dari Raja Pembantaian, dia memanggil Prasasti Fajra Dao yang dia peroleh beberapa tahun yang lalu. Tingginya lebih dari 10 meter dan lebar beberapa meter. Itu berdiri di depannya, menangkis serangan badai maut. Dan alasan dia bisa mendapatkan cermin kuno instan, kerangka harimau putih, telur naga, dan banyak harta karun lainnya di Laut Utara Kuno adalah karena tablet Fajra Dao yang tidak bisa dihancurkan ini. Gemuruh. Ketika gelombang kematian menabrak tablet Fajra Dao, gelombang kejut yang kuat menciptakan gelombang setinggi ratusan kaki. Tetapi dengan perlindungan tablet Fajra Dao, Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak terpengaruh sedikitpun. Mereka dengan sabar menunggu gelombang kematian menghilang. Kira-kira sehari kemudian, gelombang kematian yang tak terkendali menjadi semakin kecil, akhirnya menghilang dari tanah kuno Laut Utara. Ayo pergi. Setelah gelombang kematian menghilang, Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan tegas meningkatkan kecepatan mereka, terus terbang lebih dalam ke tanah kuno Laut Utara, mencari pertemuan kebetulan yang tersembunyi di tanah kuno Laut Utara. Saat mereka masuk lebih dalam, Ye Chen Feng dan yang lainnya terus-menerus diserang oleh binatang surgawi. Namun, mereka berempat adalah ahli terkemuka, dan binatang surgawi kuno tidak menimbulkan ancaman apapun bagi mereka. Mereka dengan mudah dibunuh oleh mereka. Inti iblis binatang surgawi kuno ini dimakan oleh Chaos Divine Beast, Golden Clear Dragon Blood Lion, sementara esensi darah di hati mereka diserap oleh Space Deforer. Beberapa batasan alami di tanah kuno Laut Utara tidak memengaruhi mereka sama sekali. Ye Chen Feng menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk menerobosnya dengan mudah. Setelah sekitar dua hari, Ye Chen Feng dan yang lainnya telah menghindari banyak bahaya dan membunuh banyak binatang surgawi. Akhirnya, mereka melintasi wilayah terluar Laut Utara Kuno dan memasuki kedalaman Laut Utara Kuno. Aura ini, ada barang spiritual kelas atas di sana. Tidak lama kemudian, Ling Yu mengerutkan hidung kecilnya yang lucu dan mengendus dengan keras. Dia menunjuk ke celah bawah tanah di arah barat laut dan berkata, Ayo pergi dan lihat. Ye Chen Feng tidak ragu-ragu, mengikuti arah ikan spiritual, memasuki celah bawah tanah yang gelap gulita dan luas. Di kedalaman celah, setidaknya ada 20 binatang iblis yang menakutkan dari tingkat ketujuh binatang surgawi. Singa Draconik Tanduk Emas Ada begitu banyak singa Draconik Tanduk Emas di sini. Melihat singa yang panjangnya hampir 10 meter, dengan satu tanduk di kepala mereka dan ekor tebal seperti ekor naga, Raja Pembantaian, yang telah berkali-kali memasuki Tanah Kuno Laut Utara, segera mengenali asal mula singa-singa ini. Singa-singa ini unik di Tanah Kuno Laut Utara. Mereka adalah Golden Horn Draconik Lyons yang bermutasi setelah menyerap darah naga. Tanduk keras mereka bisa disempurnakan menjadi artefak surga yang kuat. Dalam kelompok Golden Horn Draconik Lyons, ada pohon setinggi setengah meter tanpa daun. Itu tampak seperti pohon layu, tetapi mengandung kekuatan jiwa yang kuat. Benda spiritual terkemuka yang dirasakan Ling Yu adalah pohon aneh ini. Pohon pemeliharaan jiwa. Sebenarnya ada pohon pemeliharaan jiwa di sini. Mata Ye Chen Feng berbinar saat dia melihat potongan kayu aneh yang dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang kuat. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Pohon pemeliharaan jiwa adalah barang spiritual terkemuka di dunia. Isinya kekuatan jiwa yang kuat dan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan jiwa. Inti dari pohon itu bahkan lebih berharga. Saat dikenakan, tidak hanya dapat memelihara jiwa seseorang secara terus-menerus, tetapi juga memungkinkan jiwa seseorang untuk hidup di dalamnya sebagai parasit. Ayo pergi. Kita harus mendapatkan pohon pemeliharaan jiwa ini apapun yang terjadi. Melihat pohon pemeliharaan jiwa yang dijaga oleh 20 Golden Horn Draconik Lyons, Ye Chen Feng tidak ragu untuk mengeluarkan Kaisar Sky Sword. Dia memimpin Raja Pembantaian dan dua lainnya dan menyerbu. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan Golden Horn Draconik Lyons yang menakutkan. Di tanah kuno Laut Utara, Singa Draconik Tanduk Emas adalah eksistensi menakutkan yang berada di urutan kedua setelah Raja Kera Emas Hitam. Ketika 20 Golden Horn Draconik Lyons menyerang bersama, bahkan Kaisar Binatang Tempur Level 4 akan mati di tempat. Namun, Ye Chen Feng dan tiga lainnya semuanya ahli. Selain harta yang mereka miliki, mereka dengan mudah menahan serangan ganas dari Golden Horn Draconik Lyons dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan mereka. Cermin Instan Kuno Mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menetralisir serangan hirup pikup dari empat singa naga tanduk emas, Raja Pembantaian memanggil Cermin Instan Kuno. Dia mengendalikan harta karun gudau yang kuat ini dan menyinari dua singa naga tanduk emas yang dekat dengannya. Mengaum, mengaum. Dua auman singa yang menyakitkan terdengar. Diserang oleh Cermin Instan Kuno, tubuh besar kedua Golden Horn Draconik Lyons ditembus oleh Cermin Instan Kuno. Daging dan darah mereka berceceran di mana-mana. Mereka jatuh ke dalam genangan darah dan berjuang untuk beberapa saat sebelum mereka mati. Setelah itu, Raja Pembantaian mengendalikan Cermin Instan Kuno dan terus menyerang. Di bawah pantulan kekuatan destruktif Cermin, Golden Horn Draconik Lyons terbunuh terus-menerus. Sejumlah besar darah berceceran dan berkumpul menjadi aliran kecil yang mengalir perlahan. Raja Pembantaian membantai dengan gila-gilaan. Ye Chen Feng dan dua lainnya tidak lambat dalam membunuh Golden Horn Draconik Lyons. Mereka dengan gila-gilaan menuai kehidupan Golden Horn Draconik Lyons. Dalam waktu sekitar 20 napas, lebih dari 20 Golden Horn Draconik Lyons telah dibantai oleh Ye Chen Feng dan tiga lainnya. Bau darah yang kental melayang di udara, membuat orang merasa mual. Alam semesta, pertahankan. Ye Chen Feng melintasi aliran darah dan terbang di atas pohon pemeliharaan jiwa. Dia menggunakan kaisar surga pedang untuk memotong tanah bergizi di sekitar pohon pemeliharaan jiwa dan menjaga pohon pemeliharaan jiwa bersama dengan akarnya ke alam semesta. Ayo pergi! Dua binatang ilahi, serangga penelan ruang, melahap inti iblis Golden Horn Draconik Lyons dan menyerap esensi darahnya. Ye Chen Feng menyimpan tanduk emas yang berharga itu dan terbang menjauh dari celah yang dipenuhi dengan bau darah yang kental. Dia terus terbang menuju kedalaman Laut Utara Kuno, mencari peluang lain di Laut Utara Kuno dan semakin dekat ke tempat di mana jiwa jahat ditekan. 762 Ikan roh sangat sensitif terhadap benda-benda spiritual. Di bawah kepemimpinannya, Ye Chen Feng dan yang lainnya menemukan cukup banyak ramuan spiritual yang berusia puluhan ribu tahun di Tanah Kuno Laut Utara. Perlahan, mereka tiba di kedalaman Tanah Kuno Laut Utara. Energi di udara semakin keras. Energi kacau itu seperti gelombang listrik yang terus mengalir ke tubuh mereka. Tuan Mudaye, wilayah inti dari Tanah Kuno Laut Utara ada di depan. Cermin kuno instan, telur naga, dan kerangka harimau putih saya semuanya diperoleh dari sana. Raja pembantaian menunjuk ke ruang yang terus-menerus terdistorsi dan dipenuhi badai yang merusak saat dia berbicara. Senior, itu seharusnya energi yang kamu gunakan untuk menekan jiwa jahat, kan? Ye Chen Feng melepaskan roh jiwanya dan memeriksanya. Dia menemukan bahwa ruang di depan dipenuhi dengan energi penekan yang kuat dan bertanya dengan hatinya. Betul, itu adalah ruang yang saya gunakan untuk menekan jiwa jahat harimau putih. Kerangka naga putih, kerangka harimau emas, dan kerangka harimau putih semuanya ada di sana. Namun, puluhan ribu tahun telah berlalu, dan harus ada-ada banyak perubahan di sana. Begitu Anda masuk, Anda harus sangat berhati-hati. Roh jiwa misterius memperingatkan dengan tegas. N. Ye Chen Feng menganggup dan memegang pedang kaisar surga dengan erat saat dia memimpin kelompok itu ke ruang penindasan. Gemuruh. Saat mereka mendekati ruang penindasan, badai kematian yang merusak menyapu langit dan bumi. Itu seperti pasukan besar yang bergegas menuju Ye Chen Feng dan yang lainnya. Mari kita bekerja sama untuk menghancurkan badai kematian dan bergegas. Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Dia mengeksekusi langkah pedangnya dan bergegas dengan pola pedang dao berkedip. Dia mengandalkan kekuatan ofensif absolutnya untuk menghancurkan badai kematian. Raja Pembantaian, Fu Qing Shan, dan yang lainnya mengikuti di belakangnya dan menggunakan semua keterampilan mereka untuk menyerang. Mereka berempat bekerja sama seperti pedang suci yang bisa membelah langit. Mereka merobek lubang besar dalam badai kematian yang mengerikan dan bergegas ke bagian terdalam dari tanah kuno laut utara, di mana mereka memasuki ruang penindasan. Begitu mereka memasuki ruang penindasan, badai kematian yang luar biasa menghilang dan digantikan oleh energi penekan yang membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Energi penekan ini seperti gunung yang menekan hati mereka, membuat mereka sulit bernapas. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk membubarkan pengaruh kekuatan penekan padanya. Dia bertanya secara telepati, sungguh kekuatan penekan yang kuat. Senior, apakah Anda memiliki cara untuk melemahkan pengaruh kekuatan penekan pada kita? Kekuatan penekan ini akan lebih memengaruhimu dan jiwa jahat. Oleh karena itu, melemahkan kekuatan penekan secara membabi buta hanya akan menempatkanmu dalam bahaya yang lebih besar, kata jiwa misterius itu. Gemuruh. Sementara Ye Chen Feng berkomunikasi dengan jiwa misterius, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar dan terbuka. Sebuah tangan berbulu besar merobek retakan dan merangkak keluar dari tanah. Raja Kera Emas Hitam, penguasa binatang iblis di Laut Utara Kuno. Melihat Kera di depannya yang tingginya lebih dari 10 meter, seluruh tubuhnya ditutupi bulu emas gelap yang tebal. Lengannya seperti pilar yang menopang langit, matanya sebesar lonceng perunggu, dan tarinya yang panjang terlihat, Raja Pembantaian segera mengenalinya. Ini adalah binatang iblis yang paling menakutkan di tanah kuno Laut Utara, Raja Kera Emas Kegelapan. Kekuatan tempurnya sebanding dengan level 4 Beast Emperor. Manusia, ini kamu lagi. Kamu merebut cermin instan kuno, namun kamu masih berani datang ke sini. Raja Kera Emas Kegelapan menatap Raja Pembantaian dengan mata merah darahnya. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan berbicara dalam bahasa manusia, suaranya bergemas seperti guntur. Jelas, ketika Raja Pembantaian memasuki tanah kuno Laut Utara, mereka mengalami konflik yang intens. Sangat mungkin cermin instan kuno dan telur naga direnggut dari tangannya. N. Ada yang salah dengan Raja Kera Emas Kegelapan ini. Ketika Ye Chen Feng melihat Raja Kera Emas Kegelapan, otak pemakan dewa yang kuat merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan pikiran Raja Kera Emas Kegelapan. Seolah-olah ada jiwa jahat yang tersembunyi di dalamnya. Aku tidak membunuhmu terakhir kali, tapi kali ini, aku pasti akan membunuhmu. Saat dia berbicara, Raja Pembantaian memanggil cermin instan kuno dan terus menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Dia mengendalikan cermin untuk menembakkan cahaya cermin instan yang kuat yang menyerang Raja Kera Emas Kegelapan. Mengaum. Cahaya cermin instan yang memiliki kekuatan penetrasi yang sangat kuat menyerang. Raja Kera Emas Kegelapan mengeluarkan raungan ganas dan melambaikan tinjunya yang berbulu untuk menghadapinya secara langsung. Dengan satu pukulan, itu menghancurkan cahaya cermin instan yang menakutkan dan meluncurkan serangan sengit ke arah Raja Pembantaian. Tombak penusuk langit. Gunung hancur. Sementara Raja Kera Emas Kegelapan dan Raja Pembantaian terlibat dalam pertempuran sengit, Fu Qingshan dan Ikan Roh bertindak pada saat yang sama. Mereka menyerang Raja Kera Emas Kegelapan dari kedua sisi, bersama-sama menekan serangan ganasnya. Jiwa jahat, aku bisa merasakan kekuatan jiwa jahat dalam pikiran Raja Kera Emas Kegelapan. Ketika Raja Pembantaian dan dua lainnya bertarung dengan Raja Kera Emas Kegelapan, jiwa misterius itu merasakan aura jiwa jahat harimau putih di tubuhnya. Justru karena kekuatan jiwa jahat harimau putih maka Raja Kera Emas Kegelapan dapat mengandalkan daging dan darahnya sendiri untuk menahan serangan cermin instan kuno dan melawan Raja Pembantaian dan dua lainnya. Seperti yang diharapkan, ada yang salah dengan Raja Kera Emas Kegelapan ini. Setelah memastikan akal sehatnya, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi serius. Fakta bahwa jiwa jahat harimau putih dapat mengendalikan serangan Raja Kera Emas Kegelapan berarti bahwa sebagian dari jiwanya telah bebas. Itu tidak jauh dari membebaskan diri. Dan semua ini pasti karena hilangnya penindasan tembok sembilan naga giyok. Vermilion berkauldron, hentikan. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil kuali burung Vermilion, yang berkobar dengan api merah, untuk menekan Raja Kera Emas Kegelapan. Pekik. Saat kuali burung Vermilion menekan Raja Kera Emas Kegelapan, teriakan burung bernada tinggi terdengar. Jiwa burung Vermilion telah terbangun pada saat ini dan muncul di kuali burung Vermilion, meningkatkan kekuatannya dan menekan tubuh Raja Kera Emas Kegelapan, membatasi mobilitasnya. Tinju Pengocok Dewa. Meskipun ikan roh memiliki garis keturunan Kera Emas Mata Emas yang mengalir di tubuhnya, itu tidak menunjukkan belas kasihan kepada Raja Kera Emas Kegelapan di depannya. Itu menginjak tanah yang keras dan meledakan Gatsaking Fish yang seperti hari kiamat di dada Raja Kera Emas Kegelapan. Dengan suara tulang patah, Raja Kera Emas Kegelapan terluka parah oleh pukulan ikan roh. Tulang dadanya hancur, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Merusak. Sementara Raja Kera Emas Kegelapan terluka, Fu King Shan memegang artefakuasi dao tombak kepala ular petir ungu yang diberikan Ye Chen Feng padanya dan menusukkannya ke jantung Raja Kera Emas Kegelapan. Kemudian, Dao Inten of Spear dan Dao Inten of Light ditembakkan dari ujung tombak dan menembus dada berdarah Dark Golden Ape King, menyerang jantungnya. Mengaum. Mengaum. Raja Kera Emas Kegelapan benar-benar marah oleh pukulan berat di jantungnya. Itu mengeluarkan serangkaian raungan yang menghancurkan bumi, disertai dengan kekuatan jiwa yang menakutkan yang meledak dari tubuhnya yang kuat. Itu meledak ke segala arah, memaksa Fu King Shan dan ikan roh mundur. Vermilion Bird Cauldron, hancurkan. Pikiran Ye Chen Feng bergerak, dan kuali burung Vermilion hancur dengan ganas. Itu seperti meteorit panas yang mendidih saat menabrak Kepala Raja Kera Emas Kegelapan. Pada saat yang sama, Raja Pembantaian juga mengendalikan cermin instan kuno untuk menyerang Kepala Raja Kera Emas Kegelapan, ingin meledakkan kepalanya dalam satu gerakan. Kepala Raja Kera Emas Kegelapan terus-menerus dipukul. Meski tidak meledak, sejumlah besar retakan muncul, dan darah segar menyembur keluar. Ye Chen Feng dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan aura jiwa jahat di benaknya. Manusia rendahan, kamu mencari kematian. Suara ganas dan keras terdengar di benak Raja Kera Emas Kegelapan. Setelah dipukul berulang kali, jiwa jahat yang tersembunyi di laut jiwa Raja Kera Emas Kegelapan juga rusak. Ini benar-benar membuat marah Raja Kera Emas Kegelapan, dan itu membakar energi jiwa dalam jumlah besar dan melonjak ke tubuh Raja Kera Emas Kegelapan, langsung meningkatkan kekuatannya. Kami belum tahu siapa yang akan mati. Saat dia berbicara, Scarlet Thunder Orb, Frost Orb, dan Black Demon Scissors terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng di bawah kendali pikirannya. Mereka mengepung dan menyerang Raja Kera Emas Kegelapan, yang meraung dan menyerang dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, Chaos Divine Beast dan Golden Clear Dragon Blood Lion juga muncul dan menyerang bersama. Di bawah multitasking Ye Chen Feng dan mengendalikan empat harta karun tau besar, serta serangan ganas dari Raja Pembantaian dan yang lainnya, serangan Raja Kera Emas Kegelapan ditekan sekali lagi. Tubuhnya yang besar mengeluarkan banyak darah. Akhirnya, tubuh besar Raja Kera Emas Kegelapan yang kejam hancur di bawah serangan ganas kelompok itu, mengungkapkan jiwa jahat yang tersembunyi di laut jiwa Raja Kera Emas Kegelapan. Itu tampak seperti macan putih mini. 763. Vermilion Bird Cauldron, tekan jiwanya. Ketika jiwa jahat harimau putih mini terungkap, Ye Chen Feng segera mengendalikan kuali burung vermilion untuk menekannya. Namun, jiwa jahat harimau putih bereaksi dengan cepat dan menghindari kuali burung vermilion. 8. Bayangan Kera Dewa Tubuh ikan roh bergerak seperti bayangan, menghalangi di depan roh jahat harimau putih. Dia meninju dengan kekuatan 45 juta jin mengenai roh jahat harimau putih. Menghadapi serangan tinju spirit fish yang tak terbendung, White Tiger Evil Soul bergetar hebat. Itu tidak runtuh, tetapi kecepatannya sangat terpengaruh. Kemudian, cermin momen kuno dan serangan Vukingshan mendarat di jiwa jahat harimau putih satu demi satu, mencoba untuk menghancurkannya. Manusia rendahan, beraninya kamu menggunakan cermin momen kuno untuk menyerangku. Aku akan membunuhmu dulu. Mengandalkan jiwanya yang kuat untuk menahan serangan cermin instan kuno dan Vukingshan, roh jahat harimau putih yang marah muncul dan muncul di depan Raja Pembantaian. Ia ingin memasuki lautan jiwanya dan merusak jiwanya untuk mengambil kembali cermin instan kuno yang berada di bawah kendalinya. Pada saat genting, Ye Chen Feng mengambil langkah pedang dan memblokir di depan Raja Pembantaian. Selanjutnya, dia masih memegang otak Sol Devorer yang menggeliat, yang merupakan ancaman fatal bagi jiwa. Rantai setan langit, tutup ruangnya. Ketika jiwa jahat harimau putih mendekat dan Ye Chen Feng membuang otak pemakan jiwa, tiga rantai seperti naga hitam terlepas dari tubuhnya dan menutup rute pelarian jiwa jahat harimau putih. Pada saat berikutnya, otak pemakan jiwa dan jiwa jahat harimau putih bentrok bersama. Kekuatan melahap yang mengerikan dilepaskan dari otak pemakan jiwa dan meresap ke dalam jiwa jahat harimau putih. Tidak, benda apa ini? Meskipun untayan jiwa jahat harimau putih ini menakutkan, ia tidak dapat menahan melahap subotak Sol Devorer. Dalam waktu kurang dari tiga napas waktu, setengah dari jiwa jahat harimau putih dimakan oleh subotak. Ini membuatnya takut dan mati-matian berjuang untuk melarikan diri. Apakah menurutmu ada arti dalam perjuangan sia-sia ini? Ye Chen Feng mengendalikan kuali burung vermilion untuk menekan ruang, tidak memberikan kesempatan bagi jiwa jahat harimau putih untuk melarikan diri. Setelah dua nafas waktu lagi, jiwa jahat harimau putih benar-benar dimakan oleh subotak pemakan jiwa dan menjadi makanannya. Otakmu terlalu menakutkan. Bahkan di domain surga, aku belum pernah melihat harta karun seperti itu. Melihat otak anak Sol Devorer dengan mudah melahap jiwa jahat macan putih, jiwa misterius itu penuh dengan pujian. Jika bukan karena fakta bahwa itu akan menghilang, itu mungkin memiliki beberapa pemikiran tentang otak anak Sol Devorer yang menentang surga. Ayo pergi. Ayo terus maju. Setelah Chaos Divine Beast menelan inti monster Black Gold Ape King dan Golden Clear Dragon Blood Lion menelan jantungnya, Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Dia terus memimpin grup ke depan. Mereka terus merobek ruang yang terdistorsi dan perlahan mendekati tempat di mana jiwa jahat harimau putih ditekan. Tunggu, ada bahaya di depan. Ye Chen Feng dan kelompoknya menahan kekuatan penindasan dan melewati ruang yang terdistorsi. Setelah waktu setengah dupa, jiwanya yang kuat merasakan aura berbahaya di depan mereka, yang ditutupi oleh kabut hitam. Dia tidak bisa melihat mana yang asli atau palsu, jadi dia segera memperingatkan mereka. Jiwa jahat? Aku merasakan aura jiwa jahat harimau putih dalam kabut hitam lagi. Tampaknya tanpa penindasan tembok sembilan naga giyok, jiwa jahat harimau putih telah memikirkan cara untuk menghancurkan jiwa dan menemukan cara untuk melarikan diri. Suara misterius terdengar di lautan jiwa Ye Chen Feng. Sebenarnya, metode pelarian jiwa jahat macan putih adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk memusnahkannya. Begitu kita menghancurkan sebagian dari rohnya, kekuatan jiwanya akan sangat melemah, dan akan jauh lebih mudah untuk melenyapkannya. Ye Chen Feng mengirimkan suaranya ke Huo Yu Hao. Setelah mengatakan itu, dia membakar garis keturunan naganya dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang yang paling kuat. Dia memanggil kuali burung vermilien dan yang pertama bergegas ke kabut hitam yang menutupi langit dan matahari. Raung, raung, raung. Seketika Ye Chen Feng menyerbu ke dalam kabut hitam, raungan naga bernada tinggi yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Naga tulang putih dengan panjang tubuh lebih dari 3.000 meter, terbuat dari tulang putih setajam pedang dewa, dan mata hijau tua muncul. Itu memutar tubuhnya yang sangat besar dan menghalangi jalan Ye Chen Feng. Ini adalah kerangka naga putih. Jiwa jahat itu sebenarnya mengendalikan kerangka naga putih. Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi serius saat dia melihat raungan naga putih. Itu memancarkan aura kejahatan dan kematian yang tebal. Meskipun naga putih sudah mati, kekuatan naga di dalam kerangkanya tidak bisa diremehkan. Ditambah dengan kontrol jiwa jahat yang menakutkan, tidak akan mudah bagi Ye Chen Feng dan kelompoknya untuk menghancurkan jiwa jahat dan mendapatkan kerangka naga putih. Lebih penting lagi, kerangka naga putih adalah kunci untuk menekan jiwa jahat. Sekarang kerangka naga putih telah dikendalikan, itu berarti jiwa jahat tidak jauh dari melarikan diri. Sambil ragu-ragu, jiwa jahat harimau putih mengendalikan kerangka naga putih untuk melancarkan serangan sengit ke Ye Chen Feng dan kelompok yang menerobos masuk tanpa izin. Kerangka naga putih, yang setajam pedang, mencambuk dengan keras ke arah Ye Chen Feng dan kelompoknya. Gunung Runtuh Saat ekor naga menyerang, ikan roh, yang dipenuhi semangat juang, tiba-tiba maju selangkah. Kekuatan dan kekuatan jiwanya melonjak gila-gilaan saat mereka menuangkan ke dalam kepalaan tangan halusnya. Dia kemudian melemparkan pukulan ke white-bound dragon tail yang kuat dan tajam secara tidak normal. Ledakan Tinju ikan roh dan ekor naga putih bertabrakan. Tinju ikan roh, yang diisi dengan 45 juta kilogram kekuatan, mengguncang ekor kerangka naga putih seperti gelombang pasang. Namun, kerangka naga putih terlalu menakutkan. Kekuatan ekor white dragon jauh melebihi spirit fish. Ikan roh dikirim terbang dengan ekornya, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Ikan roh Ketika Ye Chen Feng melihat bahwa ikan roh terluka oleh kerangka naga putih, dia tidak ragu untuk meludahkan setegup darah esensi ke dalam kuali burung vermilion, membangkitkan jiwa burung vermilion dan meningkatkan kekuatan serangan kuali burung vermilion menjadi menekan kerangka white dragon. Pada saat ini, Raja Pembantaian dan Fu Qingxian juga melancarkan serangan sengit ke kerangka naga putih, ingin menekannya bersama. Namun, kerangka naga putih terlalu menakutkan, dan kerangka naga itu terlalu sulit untuk dihancurkan. Serangan yang diluncurkan oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak dapat mematahkan kerangka naga sama sekali dan melukai jiwa jahat harimau putih yang tersembunyi di kepala naga. Dan jika mereka tidak bisa mematahkan kepala naga yang tidak bisa dihancurkan, bahkan jika Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan jiwa, dia tidak bisa melahap jiwa jahat harimau putih. Mengaum, mengaum, mengaum. Setelah memblokir serangan Ye Chen Feng dan yang lainnya, kerangka naga putih bersenandung, membentuk raungan naga yang realistis yang mengguncang kehampaan. Itu menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan momentum yang menghancurkan bumi. Terperangkap lengah, Fu Qingxian, yang merupakan raja binatang terbalik tingkat 6, dikirim terbang oleh raungan naga. Retakan muncul di armor pertempuran tingkat surga yang ekstrim, dan sejumlah besar darah merembes keluar dari retakan, membuat tubuhnya menjadi merah. Adapun Ye Chen Feng dan yang lainnya, meskipun mereka mengandalkan pertahanan mutlak mereka untuk memblokir raungan naga, darah dan ki mereka melonjak. Tubuh keras suci. Ketika ikan roh melihat bahwa Fu Qingxian terluka, dia menyulut garis keturunan kera ilahi bermata emas. Tubuh mungilnya terus membesar, berubah menjadi tubuh keras suci yang tingginya beberapa meter. Dengan aura mengamuk, dia meluncurkan serangan ke kerangka White Dragon. Setelah bertransformasi menjadi tubuh keras suci, kekuatan ikan roh meningkat lagi, dan kekuatan keterampilan warisannya bahkan lebih besar. Dengan satu pukulan, sepertinya bisa menghancurkan gunung. Bahkan ruang pun terdistorsi. Namun, serangan mengerikan seperti itu masih belum bisa menyebabkan kerusakan pada kerangka naga putih. Karena ikan roh terlalu dekat dengan kerangka naga putih, ia sekali lagi dikirim terbang oleh ekor naga putih. Itu langsung jatuh dari kabut hitam, menyeperburuk lukanya. Blood Reaver, gunakan Sky Demon Rope untuk menahannya. Kekuatan tempur kerangka naga putih berada di luar imajinasi Ye Chen Feng. Ketika itu mengirim ikan roh terbang, Ye Chen Feng dan Raja Pembantaian sama-sama memadatkan tali setan langit dan mengikat kerangka naga putih dengan paksa membatasi gerakannya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng memanggil harta suci tertinggi, Anulus Gyok Sembilan Naga. Dia terus-menerus meludahkan esensi darahnya ke Anulus Sembilan Naga Gyok, membangkitkan roh artefak suci dan meningkatkan kekuatan Anulus Gyok Sembilan Naga untuk memberikan pukulan fatal pada kerangka naga putih. 764. Nine Dragon Jade Wall, hancurkan. Ye Chen Feng, yang memuntahkan esensi darah dalam jumlah besar, berteriak dengan wajah pucat. Dia mengendalikan tembok Gyok Sembilan Naga untuk menyerang kerangka naga putih yang merobek enam rantai setan langit. Meskipun Ye Chen Feng hanya bisa melepaskan sepersepuluh ribu kekuatan tembok Sembilan Naga Gyok dengan kekuatannya saat ini, tembok Gyok Sembilan Naga masih merupakan harta suci tertinggi. Itu adalah harta yang luar biasa bahkan di alam King Yun. Seekor naga mengamuk yang terbentuk dari energi tak terbatas terbang keluar dari Sembilan Naga jadi Anulus dan terus bertambah besar. Itu membawa serta kekuatan naga yang mengintimidasi dan dengan kejam membombardir kerangka naga putih. Ledakan Suara seperti ledakan meteor terdengar. Kerangka naga putih diserang oleh naga liar yang dibentuk oleh tembok Gyok Sembilan Naga. Tubuh besarnya dikirim terbang, dan sejumlah besar retakan tersebar di permukaan kerangka. Jiwa jahat harimau putih yang tersembunyi di kerangka naga juga terluka. Itu mengeluarkan lolongan yang menyakitkan dan marah. Sembilan tembok Gyok Naga itu sebenarnya adalah tembok Gyok Sembilan Naga. Bajingan tua itu benar-benar memberikan harta tertinggi naga ini untukmu. Melihat Sembilan Naga Gyok Anulus di tangan Ye Chen Feng, yang tampak seperti naga ilahi yang membumbung tinggi di langit, roh jahat harimau putih yang tersembunyi di tengkorak naga putih meraung marah, ingin mundur. Itu telah ditekan oleh tembok Gyok Sembilan Naga dan menara pembantaian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu secara naluriah takut pada tembok Gyok Sembilan Naga, tetapi juga memiliki jejak keserakahan. Jika bisa mendapatkan tembok Gyok Sembilan Naga, mungkin bisa menggunakan harta suci ini untuk dilahirkan kembali di dunia baru ini. Sungai Darah, serang kerangkan naga putih dengan seluruh kekuatanmu dan hancurkan jiwa jahat harimau putih. Meskipun binatang jiwa Ye Chen Feng sangat kuat dan kekuatan jiwanya dekat dengan puncak kaisar binatang tempur peringkat dua, menggunakan tembok Gyok Sembilan Naga menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwanya. Setelah serangan itu, kekuatan jiwa Ye Chen Feng hampir habis. Tubuhnya sangat lemah. Puff puff puff. Raja pembantaian meludahkan esensi darah dalam jumlah besar kecermin instan kuno dan mengendalikan harta karun gudao untuk menyerang kerangkan naga putih secara terus-menerus. Ia ingin membunuh jiwa jahat harimau putih melalui celah di kerangka. Mengaum. Raungan naga yang marah terdengar. Jiwa jahat harimau putih yang terluka parah tidak melanjutkan pertempuran. Itu segera mengendalikan kerangkan naga putih untuk menghindari serangan dan melarikan diri ke dalam kabut hitam. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Kerangkan naga putih tiba-tiba melarikan diri. Ye Chen Feng, yang telah menghonsumsi dua Heaven Recovery Palette, meraung dan memanggil Golden Clear Dragon Blood Lion. Dia mengendarainya dan mengejar kerangkan naga putih dengan sekuat tenaga. Raja pembantaian, ikan spiritual yang terluka parah, Fu Qingshan juga bergegas mendekat pada saat ini, mengikuti di belakang Ye Chen Feng. Namun, semakin dalam mereka pergi, semakin kuat kekuatan penekan di udara. Kekuatan Ye Chen Feng dan yang lainnya terpengaruh, dan kekuatan jiwa di tubuh mereka menjadi semakin lambat. Saat Ye Chen Feng hendak mengejar kerangkan naga putih dengan kecepatan yang mencengangkan, dia menggunakan langkah pedang untuk menyerang. Tiba-tiba, kerangkan naga putih menghilang ke ruang ilusi, tubuhnya yang besar menghilang secara misterius. Arai kuno Jiwa kuat Ye Chen Feng merasakan kekuatan susunan kuno di ruang ilusi dan segera berhenti mengejar. Senior, apakah kamu meninggalkan formasi kuno ini saat itu? Ye Chen Feng merasakan aura pembunuh dan destruktif yang berasal dari formasi kuno. Dia merasakan bahaya yang kuat dan bertanya. Tidak, formasi kuno ini tidak ada hubungannya denganku. Jiwa misterius itu menjawab. Mungkinkah formasi kuno ini didirikan oleh jiwa jahat harimau putih? Ini memiliki metode seperti itu. Ye Chen Feng mengangkat alisnya sedikit, dan ada sedikit keseriusan dalam suaranya. Seharusnya itu perbuatannya. Jiwa misterius itu berkata, saya benar-benar meremehkan metode macan putih Jin King ini. Saya tidak menyangka ia dapat membentuk formasi kuno seperti itu setelah ditekan selama bertahun-tahun. Itu melemahkan kekuatan penekan sedikit demi sedikit. Di masa depan, itu mungkin benar-benar dapat meminjam kekuatan formasi kuno ini untuk membebaskan diri. Sepertinya kita benar-benar tidak punya jalan keluar. Begitu bebas, kita semua akan menjadi pendosa. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas. Junior, apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu menghancurkan formasi kuno ini? Jiwa misterius itu bertanya. Tidak perlu. Senior, simpan kekuatanmu untuk melancarkan serangan fatal pada jiwa jahat harimau putih. Serahkan masalah menghancurkan formasi kepadaku. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memanggil 108 bendera formasi yang berputar di atas kepalanya, membentuk formasi ofensif yang berputar perlahan di udara. Apa? Kamu ingin menggunakan formasi untuk menghancurkan formasi? Jiwa misterius itu bertanya. En, Aku ingin mencoba. Dengan evolusi otak pemakan dewa, pencapaian Ye Chen Feng dalam formasi telah diperdalam ke tingkat lain. Dia menggunakan otak pemakan dewa dan bendera formasi 108 yang diarampas pada tahap awal untuk meletakkan formasi 100 pembantaian di udara. Sungai Darah, Ikan Roh, Paman Ketiga Fu, tuangkan kekuatan jiwamu ke dalam formasi 100 pembantaian. Kami akan mengaktifkan formasi 100 pembantaian untuk mematahkan formasi kuno ini. Saat bendera formasi 108 membentuk formasi 100 pembantaian, Ye Chen Feng dan tiga lainnya terus menuangkan kekuatan jiwa mereka ke dalam formasi 100 pembantaian, meningkatkan kekuatan ofensifnya. Dengan sejumlah besar kekuatan jiwa, 100 Slater Formation memancarkan cahaya pembunuhan tiada taraf yang menembus kabut hitam, menerangi seluruh ruang seolah-olah siang hari. Formasi 100 pembantaian, gunakan formasi untuk menghancurkan formasi. Kekuatan dari 108 bendera formasi benar-benar terbangun. Ye Chen Feng mengendalikan formasi 100 pembantaian untuk menghancurkan formasi kuno, melepaskan cahaya pembunuh tak tertandingi dalam jumlah tak terbatas yang menyerang dari segala arah. Menghadapi serangan formasi 100 pembantaian, formasi kuno mengeluarkan raungan naga dan harimau. Sejumlah besar hantu dewa binatang muncul dalam formasi kuno, bertabrakan dengan cahaya pembunuh yang tiada taranya. Untuk sesaat, semua suara antara langit dan bumi tertelan. Kekuatan menakutkan dari formasi bertabrakan dengan ganas, membentuk gelombang kejut yang menakutkan yang terus-menerus meledak di dalam formasi kuno. Batu yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan ruang itu terkoyak. Badai dahsyat mengguncang seluruh ruang, dan seluruh ruang penindasan bergetar. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Warisan formasi ini pasti berasal dari alam surga. Setelah melihat kekuatan ofensif 100 Slater Formation, jiwa misterius itu tidak bisa tidak tergerak. Dia semakin merasa bahwa Ye Chen Feng tidak sederhana. Pasti ada misteri yang menggetarkan surga yang tersembunyi di dalam dirinya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengandalkan hanya 108 bendera formasi untuk membentuk formasi yang begitu kuat. Dua formasi pembunuhan tiada taraf dengan gila-gilaan menyerang satu sama lain, memicu badai yang sangat deras. Kekuatan otak pemakan dewa terpancar ke dalam formasi kuno, dengan cepat menyimpulkan dan mencari inti formasi. Selama inti formasi ditemukan, kekuatan ofensif Nine Dragon Jade Anulus akan mampu menghancurkan formasi kuno yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk diletakkan oleh macan putih. Waktu perlahan berlalu, segera, satu hari telah berlalu. Keempat orang itu tidak segan-segan membayar berapapun harganya. Mereka terus menuangkan kekuatan jiwa mereka ke dalam formasi 100 pembantaian dan formasi kuno macan putih. Adapun kerangka White Tiger dan White Dragon dalam formasi kuno, mereka telah mengalami kerusakan yang cukup parah. Namun, karena dua formasi pembunuhan tiada taraf, kekuatan menekan formasi kuno telah melemah hingga ekstrim. Jiwa jahat macan putih yang telah ditindas selama bertahun-tahun dapat membebaskan diri kapan saja. Inti formasi, inti formasi ada di sana. Dalam pertempuran sengit, deduksi cepat otak pemakan dewa akhirnya mengunci posisi inti formasi kuno. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng melayang ke udara. Sembilan naga jadeanulus dengan sembilan rune naga muncul di sekitar tubuhnya. Dia menggunakan semua kekuatan jiwanya untuk mengendalikannya, memadatkannya menjadi naga liar yang mengguncang dunia. Itu tenggelam ke dalam formasi kuno dan membombardir inti formasi. Bang! Ledakan yang mengguncang surga mengguncang langit. Di bawah serangan naga liar yang terkondensasi dari Nine Dragon jadeanulus, inti formasi kuno rusak. Retakan yang terlihat menyebar dari inti formasi kuno, dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Kekuatan inti formasi kuno juga rusak. Itu menurun dengan cepat, tidak mampu menahan serangan formasi seratus pembantaian. Akhirnya, formasi seratus pembantaian melepaskan cahaya pembunuh tiada taraf yang meledak melalui formasi kuno. Jiwa jahat macan putih telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meletakkan formasi kuno, tapi sekarang sudah rusak. 765 Manusia rendahan, kamu benar-benar merusak arai pembunuh harimau klan macan putih. Setelah susunan kuno rusak, suara yang kejam dan bengis terdengar dari dasar gunung meru. Suara yang menakutkan itu seperti guntur yang teredam, bergema di telinga Yechen Feng dan yang lainnya, menyebabkan gendang telinga mereka sedikit bergetar dan jiwa mereka bergetar. Semuanya, cepat dan pulih, maka kita akan melawan jiwa jahat harimau putih sampai mati. Yechen Feng, yang telah benar-benar kehabisan kekuatan jiwanya dan sangat lemah, dengan cepat menelan dua pil jiwa peringkat surga dengan kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Dia duduk bersila di tanah dan dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya yang telah habis. Mengaum. Sementara Yechen Feng dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk pulih, raungan harimau yang marah terdengar satu demi satu. Suara mengerikan mengguncang gunung meru, menyebabkannya bergetar hebat dan dipenuhi retakan. Jiwa jahat harimau putih yang telah terperangkap di laut utara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan segera membebaskan diri, suasana menjadi tegang dan menindas. Otak pemakan jiwa, ayo. Setelah menggunakan seni pemakan jiwa untuk menyempurnakan kekuatan obat yang kuat, Yechen Feng memulihkan sebagian dari kekuatan jiwanya. Sekali lagi, dia memisahkan otak pemakan jiwa dari otak pemakan jiwa dan mendekati jiwa jahat harimau putih yang dengan gila-gilaan menyerang gunung meru. Kemudian, otak pemakan jiwa melepaskan kekuatan melahap yang kuat, melahap jiwa jahat macan putih dan melemahkan kekuatannya. Tidak, apa ini? Ditelan oleh otak pemakan jiwa, jiwa jahat harimau putih menunjukkan ekspresi ketakutan, menjerit ketakutan, dan mati-matian mencoba melawan otak pemakan jiwa. Otak anak, kembalilah. Meskipun otak pemakan jiwa adalah ancaman fatal bagi jiwa, jiwa jahat harimau putih terlalu menakutkan. Di bawah serangannya yang gila, otak pemakan jiwa terus-menerus rusak. Tidak punya pilihan, Ye Chen Feng memanggil kembali otak pemakan jiwa yang terluka parah. Manusia rendahan, aku bersumpah akan mencabik-cabikmu, aku akan membuatmu membayar kebodohanmu dengan darah. Jiwa jahat harimau putih yang sebagian kecil jiwanya dimakan oleh otak pemakan jiwa meraung dengan marah, dan terus menyerang gunung meru yang menekannya. Namun, setelah diserang oleh otak Sol Devorer, kekuatan roh jahat harimau putih sangat terpengaruh. Itu tidak dapat menembus gunung meru dan melarikan diri dalam waktu singkat. Memanfaatkan waktu terbatas ini, Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan cepat mengatur pernapasan mereka dan pulih. Ketika otak anak Sol Devorer diperbaiki oleh kortex prime, Ye Chen Feng sekali lagi mengendalikannya untuk menyerang White Tiger Evil Sol, melemahkannya sebanyak mungkin. Manusia rendahan, aku menginginkan hidupmu. Jiwa jahat macan putih benar-benar marah karena jiwanya terus-menerus dimakan oleh subotak Sol Devorer. Itu berusaha keras untuk membelah jiwanya menjadi dua bagian, mengebor kerangka harimau putih dan kerangka naga putih dan mengendalikan mereka untuk menyerang subotak pemakan jiwa. Senior, cepat musnahkan sisa jiwa macan putih di kerangka naga putih. Kemudian, kita akan bekerja sama untuk melenyapkan sisa jiwa di kerangka harimau putih. Setelah kita melenyapkan dua sisa jiwanya yang besar, kita akan dapat menghadapi serangan fatal. Ukulan untuk itu. Ye Chen Feng memanggil kembali otak Sol Devorer dan mengirimkan pesan ke jiwa misterius. Baiklah, serahkan padaku. Saat jiwa misterius itu berbicara, itu berubah menjadi seberkas cahaya roh jiwa dan melesat ke arah kerangka naga putih. Itu langsung memasuki kepala naga dan menyerang sisa jiwa macan putih. Ah, hal lama, kamu benar-benar datang juga. Sepertinya kamu yang menginstruksikan semua ini. Jiwa yang tersisa di kerangka naga putih secara paksa dibubarkan oleh jiwa misterius itu. Jiwa jahat harimau putih segera terluka dan mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Ayo pergi dan singkirkan jiwa yang tersisa di kerangka macan putih. Ye Chen Feng tidak menyanyiakan kesempatan sempurna untuk melukai jiwa jahat harimau putih dengan parah. Dia, Raja Pembantaian, dan yang lainnya merobek kekuatan penekan di zona spasial dan mendekati jiwa jahat harimau putih, menyerangnya dengan sekuat tenaga. Berdengung, berdengung, berdengung. Ye Chen Feng maju selangkah, dan puluhan ribu pedang ditembakkan secara bersamaan. Pola dao pedang terkonsentrasi melonjak dan menyerang kepala kerangka macan putih. Raja Pembantaian, Ling Yu, dan Fu Qingxian juga menyerang pada saat bersamaan. Mereka menyerang kepala harimau dan ingin menghancurkan kepala harimau untuk menciptakan kesempatan bagi subotak Sol Devorer untuk melahap. Sama seperti jiwa jahat harimau putih merasakan bahaya dan ingin memanggil kembali jiwa yang tersisa di kerangka harimau putih, jiwa misterius itu mengendalikan kerangka naga putih dan menjeratnya, tidak memberinya kesempatan untuk menyatu dengan sisa jiwa. Segera, di bawah serangan kerangka naga putih, kepala kerangka harimau putih itu hancur. Ye Chen Feng menyerang dengan subotak Sol Devorer tepat waktu dan dengan paksa melahap sisa jiwa macan putih. Hal lama, aku bersumpah akan melenyapkanmu. Setelah dua jiwa yang tersisa dilenyapkan, jiwa jahat harimau putih mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Kekuatan jiwanya semakin lemah dan semakin lemah. Junior, panggil sembilan naga Giok Anulus. Kami akan mengambil kesempatan ini untuk melenyapkan jiwa jahat harimau putih. Ketika jiwa misterius itu melihat jiwa jahat harimau putih terluka parah dan ditekan oleh Gunung Sumeru, ia segera meneriaki Ye Chen Feng dan yang lainnya. Baiklah. Ye Chen Feng menganggup dan memanggil Nine Dragon Jade Anulus. Pada saat berikutnya, jiwa misterius keluar dari kerangka naga putih dan masuk kembali ke Anulus Giok Sembilan Naga. Itu membakar kekuatan jiwanya untuk meningkatkan kekuatan serangan Anulus Sembilan Naga Giok. Itu siap untuk memberikan pukulan fatal pada White Tiger Evil Soul dan melenyapkannya. Semuanya, besiaplah untuk menyerang bersama dengan senior. Ye Chen Feng memanggil Boneka Pedang dan Dua Binatang Mitologis dan siap untuk menyerang bersama dengan Sembilan Naga Jade Anulus. Gunung Naga Langit terlarang, buka. Jiwa misterius itu meraung dan dengan paksa membuka batasan warisan perlombaan naga yang telah dibuatnya dengan bantuan Sembilan Naga Giok Anulus dan Pagoda Pembantaian. Gelombang kekuatan jiwa yang membuat Ye Chen Feng dan yang lainnya bergidik langsung menyebar. Melalui celah pembatasan yang secara bertahap semakin besar, Ye Chen Feng melihat sepasang mata merah yang bahkan lebih menyelaukan daripada bintang-bintang. Mereka berkedip seperti bintang yang dingin dan membuat orang bergidik. Mengaum, mengaum, mengaum. Tiga raungan naga yang menghancurkan bumi terdengar dari Nine Dragon Jade Anulus. Di bawah kendali jiwa misterius, tiga naga ganas dan ganas keluar dari sembilan naga Giok Anulus. Mereka memasuki Gunung Naga Langit terlarang dan memberikan pukulan fatal pada jiwa jahat harimau putih yang telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Seni pedang kaisar surga, tebasan-tebasan kaisar surga. Tarian setan langit ke segala arah. Tinju yang mengejutkan Tuhan. Tombak penusuk langit. Saat sembilan naga Giok Anulus menyerang, Ye Chen Feng dan yang lainnya, boneka pedang, dan dua binatang mitologis juga menyerang pada saat yang sama. Mereka meledakan Gunung Naga Langit terlarang dan membombardir jiwa jahat harimau putih. Mengaum, mengaum, mengaum. Setelah menerima serangan fatal berturut-turut, White Tiger Evil Soul meraung kesakitan saat retakan muncul di jiwanya. Hal lama, suatu hari, aku akan membuat ras nagamu membayar harga yang menyakitkan. Dengan jiwanya terluka parah, White Tiger Evil Soul meraung marah dan dengan cepat membakar jiwanya. Ia ingin keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Tidak akan ada hari seperti itu. Saat ia berbicara, jiwa misterius itu menggunakan sedikit energi terakhirnya dan menuangkannya ke Anulus Giok Sembilan Naga. Itu membentuk tiga naga apokaliptik dan membombardir jiwa jahat harimau putih. Kekuatan mengerikan langsung menghancurkan jiwa jahat harimau putih. Junior, terserah kamu sekarang. Setelah menggunakan sedikit energi terakhirnya untuk memberikan pukulan fatal, jiwa misterius itu menjadi sangat lemah dan tidak bisa lagi mengendalikan sembilan naga jade Anulus untuk menyerang. Jangan khawatir senior, itu akan mati. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng bergegas ke area ledakan White Tiger Evil Soul dengan otak Soul Devorer di tangannya. Dia mengendalikan otak untuk melahap jiwa yang hancur. Manusia rendahan, aku akan menghancurkanmu dulu. Jiwa jahat harimau putih sangat ulet. Setelah menerima beberapa pukulan berat, masih belum mati. Ketika melihat Ye Chen Feng bergegas ke arahnya dengan otak Soul Devorer, itu segera mengendalikan jiwa yang menakutkan untuk masuk ke laut jiwa Ye Chen Feng, ingin menghancurkan jiwanya dan mengambil alih tubuhnya. Tidak pasti siapa yang akan mati. Ye Chen Feng dengan dingin mendengus dan berkata, Soul Devorer, Soul Devorer. Tidak, siapa kamu? Setelah dimakan oleh otak Soul Devorer, jiwa jahat harimau putih yang bergegas ke laut jiwa Ye Chen Feng ketakutan. Itu ingin merobek laut jiwa dan melarikan diri. Namun, jiwanya terluka parah dan otak Soul Devorer lebih kuat daripada otak Soul Devorer. Ye Chen Feng menahan sakit kepala yang membelah dan mengendalikan otak Soul Devorer untuk melahap White Tiger Evil Soul. Segera, jiwa jahat harimau putih yang telah ditekan di laut utara kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dimakan oleh otak pemakan jiwa dan menghilang dari dunia. Setelah melahap White Tiger Evil Soul yang kuat, otak Soul Devorer terbagi menjadi sejumlah besar sel otak dan memulai evolusi keempatnya. 766. Junior, terima kasih. Terima kasih telah membantuku menyelesaikan misiku dan melenyapkan jiwa jahat harimau putih. Roh Misterius merasakan bahwa aura jiwa jahat harimau putih telah menghilang dari laut jiwa Ye Chen Feng dan menduga bahwa Ye Chen Feng pasti telah menggunakan kartu trufnya yang menantang surga untuk melenyapkan jiwa jahat harimau putih. Dia muncul dari tembok Giyok Sembilan Naga dan berbicara dengan suara yang sangat lemah. Senior, ini yang harus saya lakukan, kata Ye Chen Feng dengan nada yang tidak angku atau rendah hati. Junior, sebelum semangatku hilang, aku akan memberimu hadiah besar untuk memuaskan rasa penasaran di hatiku. Saat dia berbicara, roh Misterius itu memaksa masuk ke laut jiwa Ye Chen Feng dan membiarkan otak pemakan dewa melahapnya. Setelah melahap roh Misterius, otak pemakan dewa membelah sejumlah besar sel otak lagi dan terus berkembang dengan kecepatan yang lebih cepat. Perlahan, itu membentuk pecahan jiwa yang memancarkan cahaya keemasan gelap. Bos, bisakah Anda memberi saya kerangka harimau putih? Dengan kerangka harimau putih, saya akan dapat menggunakan sebagian dari kekuatan tubuh asli saya dan meningkatkan kekuatan serangan saya dengan satu tingkat. Harimau putih juga merupakan binatang ilahi. Melihat kerangka harimau putih yang mengalir dengan cahaya kuno dan mengandung energi yang kuat, mata bulat Chautic Divine Beast menyala. Tentu saja. Ye Chen Feng setuju tanpa ragu. Terima kasih bos. Saat dia berbicara, Chautic Divine Beast berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki White Tiger Skeleton. Dia mengeksekusi kemampuan ilahi dari ras Chautic dan bergabung dengan kerangka harimau putih. Setelah Chautic Divine Beast bergabung dengan White Tiger Skeleton, dia akan dapat mengeksekusi beberapa Divine Ability dengan bantuan dan kekuatan White Tiger Skeleton. Paman ketiga Fu, Ling Yu, Sue He, kalian semua telah memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan pemusnahan jiwa jahat harimau putih. Aku akan memberikan ekor naga ini kepadamu. Setelah kamu memperbaiki kekuatan naga di ekor naga ini, milikmu kekuatan akan sangat meningkat. Ye Chen Feng memegang pedang Kaisar Langit dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memotong ekor naga yang panjangnya beberapa ratus meter. Dia memberikannya kepada Raja Pembantaian dan dua lainnya dan meminjamkan mereka Suzaku Tripod sehingga mereka bisa mengendalikannya untuk menyempurnakan ekor naga. Terima kasih. Raja Pembantaian dan dua lainnya sepenuhnya menyadari nilai ekor naga dan dengan bersemangat berkata, Baiklah, sekarang jiwa jahat harimau putih telah dimusnahkan dan tanah terlarang gunung tanpa batas naga langit telah menghilang, tidak ada lagi bahaya di Laut Utara Kuno. Ruang di sini juga perlahan akan stabil. Mari kita mengasingkan diri di sini untuk periode waktu tertentu. Setelah itu, kita akan berangkat ke benua Singluo. Ye Chen Feng menyarankan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengendalikan cermin semesta dan mengambil setengah dari kerangka naga putih menuju ke bagian terdalam Laut Utara Kuno. Dia sedang bersiap untuk melahap energi naga yang terkandung di dalam kerangka naga putih untuk menaikkan tingkat garis keturunan naganya dan menyatu dengan hati naga menerobos kerana Battle Beast Emperor. Setelah Ye Chen Feng pergi, Raja Pembantaian dan dua lainnya bekerja sama untuk menghancurkan ekor naga yang panjangnya ratusan meter dan melemparkannya ke dalam kuali burung Vermillion untuk menyempurnakan esensinya. Setelah sekitar satu hari atau lebih, Ye Chen Feng telah sepenuhnya memulihkan kekuatan jiwanya yang kelelahan. Dia menyesuaikan dirinya dengan kondisi terbaiknya dan memanggil Chaos Divine Wood. Membiarkan Chaos Divine Wood secara langsung menyerap energi naga yang terkandung di dalam kerangka naga putih adalah metode tercepat, paling langsung, dan terbaik yang bisa dipikirkan Ye Chen Feng untuk melahap energi naga. Kekerasan kerangka naga putih melampaui artefak daubiasa dan sangat tangguh. Namun, akar Chaos Divine Wood yang terus berkembang masih menembus kerangka naga putih dan mengakar di dalamnya. Itu dengan gila menyerap energi naga murni yang terkandung di dalam kerangka dan memindahkannya ke tubuh Ye Chen Feng. Sambil meningkatkan kekuatannya, itu juga meningkatkan kepadatan garis keturunan naganya. Saat primal Chaos Divine Wood mentransfer semakin banyak kekuatan naga, semua meridian Ye Chen Feng membengkak. Pada saat ini, dia menahan rasa sakit yang merobek dan melakukan banyak tugas, mengedarkan sembilan transformasi perubahan ilahi dengan kecepatan tinggi, menyempurnakan kekuatan naga yang tak tertandingi menjadi meridian Sen Man-nya dan mengembangkan transformasi kedua dari transformasi sembilan perubahan ilahi, tubuh roh sejati. Tidak diketahui berapa banyak waktu telah berlalu. Apakah itu sebulan, setahun, atau bahkan lebih lama. Tiba-tiba, awan gelap berkumpul di atas laut utara seperti tsunami yang berjatuhan. Mereka berkumpul di atas tanah kuno laut utara. Segera, petir perak setebal ember air turun dari langit. Itu seperti naga perak membawa kekuatan destruktif yang mengerikan saat meledak ke arah Vukingshan, yang telah memurnikan sejumlah besar esensi tulang naga dan mencoba menerobos ke alam kaisar binatang. Awalnya, dengan yayasan kultivasi Vukingshan, menerobos ke alam kaisar binatang tidak akan menarik hukuman surga. Namun, energi yang terkandung dalam tulang naga langit terlalu besar. Tidak hanya memberinya kekuatan untuk menerobos ke alam kaisar binatang dalam waktu singkat, itu juga menarik hukuman surga. Menghadapi hukuman surga saat menerobos ke alam kaisar binatang sangat sengit. Namun, begitu seseorang melewati hukuman surga dan menerima baptisan hukuman surga, manfaatnya juga sangat jelas. Tidak hanya itu bisa sangat memperkuat fondasi kultivasi seseorang, bahkan niat dao yang dipahami seseorang akan disempurnakan di bawah pembaptisan hukuman surga. Oleh karena itu, hukuman surga adalah kesempatan yang dikirim dari surga untuk beberapa monster yang menentang surga. Datang! Melihat hukuman surga turun dari langit, mata Vukingshan tidak memiliki jejak rasa takut. Dia meraung saat rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Dia seperti dewa perang yang pantang menyerah saat dia menyambut pembaptisan hukuman surga dengan seluruh kekuatannya. Gemuruh! Hukuman surga yang menakutkan mendarat dengan keras di tubuh Vukingshan langsung menelannya. Namun, saat Vukingshan ditelan oleh hukuman surga, niat tombak dao dan niat cahaya dao yang dia pahami meletus. Mereka terus-menerus merobek hukuman surga dan melindungi tubuh Vukingshan dari kehancuran. Sekitar 15 menit kemudian, Heaven's Punishment pertama yang menakutkan menghilang, memperlihatkan tubuh Vukingshan yang berdarah. Pada saat ini, Vukingshan tampaknya terluka parah, tetapi niat bertarung yang merasuki tubuhnya sangat tinggi. Darahnya mendidih saat dia menyambut hukuman surga yang kedua. Gemuruh! Suara guntur yang memekakkan telinga bergema di laut utara. Hukuman surga kedua yang bahkan lebih kuat turun. Itu mendistorsi ruang dan meledak ke arah Vukingshan, ingin menghancurkannya. Garis keturunan Azure Emperor Rock, nyalakan. Menghadapi hukuman surga kedua, Vukingshan yang terluka tidak berani ceroboh. Dia dengan tegas menyulut kekuatan garis keturunannya dan menyambut serangan itu dengan seluruh kekuatannya. Dia menari dalam hukuman surga yang merusak dan menempa dirinya sendiri. Lebih dari satu jam kemudian, Vukingshan membayar harga luka berat dan akhirnya melewati hukuman surga kedua. Dia hanya tersisa dengan hukuman surga terakhir dan akan dapat dengan sempurna melewati hukuman surga dan menerobos ke alam kaisar monster pertempuran. Namun, situasinya saat ini tidak baik. Hukuman surga kedua yang mengerikan telah merusak semua meridian di tubuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memurnikan esensi tulang naga dan meningkatkan pertahanan tubuh fisiknya, dia tidak akan mampu melewati hukuman surga kedua. Masih ada hukuman surga yang terakhir. Aku harus bertahan. Vukingshan, yang terluka parah, dengan cepat mengonsumsi pil penyembuh. Dia memegang tombak dengan satu tangan dan pulih sambil menunggu hukuman surga terakhir turun. Gemuruh, 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 gemuruh. Ketika hukuman surga ketiga turun, semua suara di dunia dilahap. Hukuman surga yang menakutkan merobek kekosongan dan langsung memusnahkan niat tombak dao Vukingshan dan niat cahaya dao. Sama seperti Vukingshan sama-sama merasa bahwa dia tidak bisa menahan hukuman surga ketiga, suara detak jantung yang aneh tiba-tiba terdengar. Itu sangat keras sehingga menutupi suara guntur yang menakutkan. Suara detak jantung, mengapa ada suara detak jantung? Raja Pembantaian dan Ikan Roh, yang mengelak jauh, tertarik oleh suara detak jantung yang tiba-tiba. Mereka saling memandang dan mengungkapkan ekspresi heran. Mungkinkah itu guru? Raja Pembantaian tiba-tiba memikirkan Ye Chen Feng. Dia berpikir bahwa detak jantung yang aneh ini pasti berhubungan dengan Ye Chen Feng. Adapun Vukingshan, yang hidupnya tergantung pada seutas benang, ketika dia mendengar suara detak jantung yang aneh, hatinya yang panik langsung menjadi tenang. Dia mengatupkan giginya dengan erat dan tak henti-hentinya merangsang potensi tubuhnya saat dia melakukan pertaruhan terakhirnya. Lapisan keempat Dao Intent of Spear, lapisan keempat dari Dao Intent of Light, hancurkan untukku. Di bawah ketekunan yang putus asa, pemahaman Vukingshan tentang Dao Intent of Spear dan Dao Intent of Light naik ke tingkat yang sama sekali baru. Dengan bantuan dua niat Dao ini, Vukingshan meluncurkan serangan terakhirnya dan menghancurkan hukuman surga ketiga. Dia nyaris melewati hukuman surga terakhir. Namun, ketika Vukingshan yang benar-benar kelelahan berlutut di tanah dan terengah-engah, suara guntur yang mengerikan terdengar, menyebabkan Vukingshan, yang baru saja selamat dari malapetaka, menunjukkan ekspresi putus asa. 767 Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ada hukuman surga wik keempat? Apakah surga ingin menghancurkanku? Tidak hanya Vukingshan tercengang, tetapi Raja Pembantaian dan Ikan Roh juga tertegun. Kalian semua, cepat mundur 10 mil jauhnya. Jangan terpengaruh oleh hukuman surga wiku. Pada saat ini, suara berat Ye Chen Feng tiba-tiba terdengar di kedalaman laut utara kuno. Ini adalah hukuman surga wicheng Feng. Mendengar desakan Ye Chen Feng, Vukingshan menghela nafas lega. Hatinya akhirnya tenang. Ayo pergi. Raja Pembantaian melintas dan muncul di samping Vukingshan yang terluka parah, yang tubuh dan makhluk rohnya terus berubah. Raja Pembantaian membawanya jauh. Pada saat ini, langit di atas laut utara berubah, dan langit serta bumi bergetar. Awan hitam melonjak dari segala arah, membentuk pusaran air yang mengerikan dengan radius beberapa ratus mil laut di atas laut utara kuno. Tornado tak berujung menyebar dari pusaran air, menyebabkan laut melonjak hebat, membentuk gelombang besar yang tingginya beberapa ratus kaki. Seluruh ruang itu seperti ujung dunia. Kesengsaraan surgawi Vukingshan telah menarik banyak ahli laut utara. Sekarang, kesengsaraan surgawi Ye Chen Feng bahkan lebih menakutkan, menarik lebih banyak orang. Surga, binatang iblis macam apa yang mengalami kesengsaraan di kedalaman laut utara. Mungkinkah ada binatang iblis tak tertandingi yang tersembunyi di laut utara? Merasakan aura menakutkan dari pusaran awan hitam, banyak orang sangat terkejut. Hati mereka gemetar. Gemuruh. Mengikuti gemuruh guntur yang memekakan telinga, awan kesusahan yang menebal mengalami perubahan. Lima jenis kekuatan penghancur muncul. Ini? Ini. Mengapa saya merasakan kekuatan lima elemen di awan kesusahan? Aku juga merasakannya. Ini tidak mungkin kesengsaraan lima elemen yang legendaris, kan? Lima elemen kesengsaraan. Astaga, mungkinkah ada binatang suci yang tersembunyi di laut utara? Kesengsaraan lima elemen? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Banyak ahli laut utara menunjukkan ekspresi ngeri, tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Dalam ingatan mereka, hanya binatang iblis yang mengalami kesengsaraan, kelahiran senjata ilahi tingkat atas, atau penyempurnaan pil dao yang tiada taraf akan menarik hukuman surgawi. Mereka belum pernah melihat manusia menarik hukuman surgawi, apalagi hukuman surgawi ini bukanlah hukuman surgawi biasa, melainkan hukuman surgawi dari lima elemen yang hanya disebutkan dalam buku-buku kuno. Hukuman surgawi akhirnya akan turun. Aku ingin tahu hukuman surgawi macam apa yang akan kukenakan setelah memurnikan tulang naga dan menggabungkannya dengan jantung naga. Dengan bantuan Chaos Divine Wood, Ye Chen Feng telah memurnikan dua per tiga dari esensi tulang naga dan meningkatkan garis keturunan naganya dari kelas empat ke kelas tujuh. Garis keturunan naganya telah sangat ditingkatkan, dan kekuatan jiwa Ye Chen Feng juga telah mencapai batas wilayah kultifasinya. Merasa waktunya tepat, Ye Chen Feng mengeluarkan hati naga yang diperolehnya dari Dragon Abyss. Menggunakan kekuatan Chaotik Divine Wood, dia menekan jantung naga hingga batasnya. Dia kemudian memotong dadanya dan langsung menekan jantung naga ke tubuhnya. Segera setelah jantung naga memasuki tubuh Ye Chen Feng, ia segera meletus dengan energi seperti tsunami yang meruntuhkan gunung, menyerang kemacetan ranah kultifasi Ye Chen Feng. Dan kekuatan yang menentang surga ini, seperti dugaan Ye Chen Feng, menarik hukuman surgawi yang sangat menakutkan. Ye Chen Feng telah menembus kerilem kaisar binatang tempur peringkat satu. Tidak hanya dia menyatu dengan tulang naga putih, tetapi hati naga juga telah melanggar hukum langit dan bumi. Keberadaan otak pemakan dewa dan Chaotik Divine Wood juga telah melanggar hukum langit dan bumi. Oleh karena itu, hukuman surgawi Ye Chen Feng bukanlah hukuman surgawi biasa, tetapi hukuman yang sangat menakutkan yang mengandung kekuatan lima elemen langit dan bumi. Jika Ye Chen Feng bisa melewati hukuman surgawi dari lima elemen, manfaat yang akan diperolehnya akan sangat jelas. Tidak hanya pemahamannya tentang lima elemen akan sangat meningkat, tetapi tubuh fisiknya, yayasan, dan bahkan binatang spiritualnya, Raja Naga Darah Berkepala Dua, juga akan mengalami transformasi. Namun, meskipun buku-buku kuno Benua Dohun mencatat hukuman surgawi dari lima elemen, tidak ada catatan siapapun yang mampu melewati hukuman surgawi dari lima elemen. Dapat dikatakan bahwa melewati hukuman surgawi dari lima elemen adalah perjuangan melawan surga, dan tidak ada jalan untuk kembali. Aku ingin tahu seberapa kuat hukuman surgawi saudara Cheng Feng. Karena penghalang, Ling Yu dan yang lainnya tidak tahu bahwa Ye Chen Feng telah menarik hukuman surgawi dari lima elemen. Namun, mereka memiliki perasaan bahwa hukuman surgawi yang ditarik oleh terobosan Ye Chen Feng kerilem kaisar binatang tempur peringkat satu jelas tidak sederhana. Saya pikir itu mungkin hukuman surgawi yang paling menakutkan. Chaos Divine Beast menjadi parasit di tulang naga putih dan menyusut ke bentuk normalnya. Itu membuka mulut besarnya dan berkata, hukuman surgawi yang paling mengerikan. Bisakah broter Cheng Feng melewatinya dengan aman? Ling Yu telah menembus ke alam kaisar binatang tempur peringkat satu dan memiliki banyak kenangan yang diwariskan. Dia tahu betapa mengerikan hukuman surgawi itu dan tidak bisa tidak mengkhawatirkan Ye Chen Feng. Jangan khawatir. Bos memiliki sembilan nyawa. Hukuman surgawi belaka tidak akan membunuhnya, kata Chaos Divine di Stan Paragu. Saat berbicara, pusaran air yang mengerikan dari hukuman surgawi berubah menjadi lautan emas. Di lautan, sinar cahaya keemasan terus menyala. Itu sangat mempesona. Setiap sinar cahaya keemasan memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan mengisolasi kehampaan. Gemuruh. Ledakan memekakan telinga terdengar dari lautan emas. Cahaya keemasan yang bergulir menghancurkan segalanya dan mengalir turun dari samudera keemasan. Itu merobek kekosongan dan menembus ke laut utara, langsung membelah laut utara yang dalamnya puluhan ribu meter. Itu datang. Ye Chen Feng, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup, merasakan turunnya kesengsaraan emas. Dia segera membuka matanya dan tulang-tulang di tubuhnya berdering. Darah dan kinya melonjak. Auranya juga telah mencapai puncaknya saat ini. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyambut baptisan kesengsaraan emas. Bang! Penghalang laut utara kuno terkoyak lagi. Puluhan ribu sinar kesengsaraan emas membombardir tubuh Ye Chen Feng seperti pisau panas menembus mentega. Jiwa pelindungnya langsung hancur. Daging dan darahnya harus menanggung baptisan kesengsaraan emas. Tubuh fisik Ye Chen Feng sudah sebanding dengan artefak surga kelas atas. Sekarang setelah dia menyempurnakan esensi tulang naga, tubuh fisiknya telah meningkat lebih jauh dan dekat dengan artefak dao. Mengandalkan tubuhnya yang sekeras besi hitam, Ye Chen Feng menahan serangan kesengsaraan emas. Namun, sinar kesengsaraan emas seperti gelombang tak berujung. Setiap gelombang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Dalam sekejap, Ye Chen Feng ditelan. Seluruh laut utara kuno bergetar dan dipenuhi retakan yang saling silang. Ya Tuhan, Bos benar-benar menarik kesengsaraan lima elemen. Kesengsaraan semacam ini jarang terjadi bahkan di domain surga. Bos telah menimbulkan murka langit. Langit ingin memukulnya sampai mati. Chaos Divine Beast menatap Ye Chen Feng yang ditelan oleh kesengsaraan emas. Dia merasakan kekuatan mengerikan dari kesengsaraan emas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Dia sangat terkejut. Kalau begitu, kakak Cheng Feng tidak akan berada dalam bahaya, kan? Kekhawatiran di wajah Ikan Roh semakin dalam. Menghadapi kesengsaraan emas yang mengerikan, Ikan Roh merasa bahwa bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia tidak akan mampu menahannya. Dia tidak bisa membantu tetapi berkeringat dingin untuk Ye Chen Feng. Ini, seharusnya tidak menjadi masalah. Chaos Divine Beast tidak mengharapkan Ye Chen Feng untuk menarik kesusahan lima elemen. Dia menelan ludah dan nadanya sedikit bergetar. Kesengsaraan emas, hancurkan untukku. Tiba-tiba, sebuah suara yang mengguncang sembilan langit bergema. Kekuatan yang menakutkan seperti naga sejati yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan meraung ke arah langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Sejumlah besar kesengsaraan emas meledak di bawah raungan Ye Chen Feng. Dia mengangkat kepalanya ke arah langit dan melambaikan tangannya. Dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan, menolak baptisan kesengsaraan emas dengan sekuat tenaga. Dia menantang kekuatan surga yang menakutkan. Setelah sekitar satu jam, pemahaman Ye Chen Feng tentang dao petir telah meningkat ke lapisan surgawi kelima di bawah pembaptisan kesengsaraan emas. Dia merobek kesengsaraan emas yang melonjak dalam satu gerakan. Ketika kesengsaraan emas pertama menghilang, tubuh Ye Chen Feng, yang sebanding dengan artefak kuasi dao, menjadi hitam hamus oleh kesengsaraan emas yang mengerikan. Kulit dan dagingnya robek, kerusakan yang tak terbayangkan. 768 Tidak bagus. Gelombang kesusahan pertama saja sudah cukup untuk melukai Cheng Feng. Memikirkan bahwa kekuatan kesengsaraan lima elemen akan begitu hebat. Melihat Ye Chen Feng berlumuran darah dan auranya dalam kekacauan, Fu Qing Shan mau tidak mau merasa gugup. Dia khawatir Ye Chen Feng akan gagal dalam kesengsaraannya. Jika itu terjadi, dia akan diserahkan kekutukan abadi. Kesengsaraan lima elemen benar-benar menakutkan. Namun, saya percaya bahwa bos pasti akan dapat melewatinya, kata Chaos Divine Beast. Saya juga percaya bahwa kakak Cheng Feng akan berhasil. Dia tidak pernah mengecewakan siapapun sebelumnya. Ikan roh menganggup, berdoa untuk Ye Chen Feng di dalam hatinya. Hati naga, sekering. Sama seperti semua orang mengkhawatirkan Ye Chen Feng, Ye Chen Feng menggunakan pembaptisan kesengsaraan logam untuk dengan cepat menyempurnakan energi jantung naga di tubuhnya. Menyatu dengan hati naga, dia berusaha menerobos ke alam kaisar binatang tempur. Pada saat ini, dia tampaknya terluka parah. Namun, aura di tubuhnya seperti asap, dan darahnya menyembur keluar seperti air mancur. Sejumlah besar retakan dengan cepat sembuh di bawah kekuatan jantung naga. Sudah sembuh. Cedera Tuan Muda Ye sudah sembuh. Melihat luka Ye Chen Feng sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, hati Raja Pembantaian berada dalam kekacauan. Dia belum pernah mendengar tentang kemampuan pemulihan yang mengerikan sebelumnya. Pada saat ini, pusaran awan kesusahan di langit berubah menjadi hijau tua. Kekuatan alam yang agung terbentuk di awan kesusahan. Seluruh langit dipenuhi tanaman hijau subur, seolah musim semi akhirnya tiba. Namun, ada bahaya besar yang tersembunyi di pemandangan hijau yang indah ini. Setelah menyeduh selama setengah waktu dupa, kesengsaraan lima elemen kedua Ye Chen Feng, kesengsaraan kayu, turun. Seperti akar pohon tua, cahaya hijau jatuh dari langit, merobek kehampaan, menyerang Ye Chen Feng yang sedang duduk bersila dan memurnikan hati naga. Dalam sekejap mata, Ye Chen Feng terbungkus oleh akar lampu hijau. Sejumlah besar akar mengebor ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya, melahap energinya. Chaos Divine Wood melawan Wood Tribulation Dari lima elemen kesengsaraan surgawi, yang paling tidak ditakuti oleh Ye Chen Feng adalah kesengsaraan kayu. Dengan kekuatan Chaos Divine Wood, itu bisa sepenuhnya menahan Baptisan Wood Tribulation. Memang, seperti yang dibayangkan Ye Chen Feng, ketika kekuatan kesusahan kayu mengebor ke dalam tubuh Ye Chen Feng, itu segera ditahan oleh Chaos Divine Wood. Itu tidak dapat membahayakan tubuhnya sama sekali. Dengan bantuan kesengsaraan kayu, Ye Chen Feng terus menyempurnakan hati naga yang kuat, mengubah tubuhnya dan binatang spiritual saat ia berusaha menerobos ke alam kaisar binatang tempur. Di sisi lain, Wood Dao Insight dan Life Dao Insight Ye Chen Feng terus meningkat di bawah Baptisan Wood Tribulation. Namun, sebelum kesengsaraan kayu menghilang, sebuah meteor dengan diameter 1 mil mengembun di awan kesengsaraan yang berputar semakin cepat. Itu berisi kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Tiba-tiba, itu menembus pusat awan kesusahan dan menabrak Ye Chen Feng dengan ekor api merah yang mengikuti di belakangnya. Sebelum kesengsaraan kayu berakhir, ada kesengsaraan bumi. Situasi Ye Chen Feng menjadi lebih berbahaya. Jika dia tidak bisa menahannya, dia akan diasingkan kekutukan abadi. Kesengsaraan bumi Kesengsaraan bumi kakak Cheng Feng turun lagi. Apakah kesengsaraan surgawi ini harus membunuh kakak Cheng Feng? Melihat kesengsaraan bumi yang seperti meteor turun dari langit, hati ikan roh menegang. Kedua tinju kecilnya terkepal erat, dan telapak tangannya dipenuhi keringat. Kesengsaraan lima elemen memang tidak mudah untuk dilampaui. Namun, jika bos dapat melampaui kesengsaraan lima elemen ini, manfaat yang akan diperolehnya akan beragam. Pemahamannya tentang wawasan dao akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Melihat Ye Chen Feng dihancurkan ke tanah oleh kesengsaraan bumi, Chaos Divine Beast tidak bisa menahan perasaan cemas. Cheng Feng, kamu harus berhasil. Fu Qing Shan menahan nafas dan terus berdoa di dalam hatinya. Tujuh Pedang Penghakiman Seni Pedang Kaisar Langit Dao Surgawi Tanpa Ampun Setelah dihancurkan ke tanah oleh kesengsaraan bumi, lebih dari separuh tulang di tubuh Ye Chen Feng hancur. Darah segar yang mengalir dari tubuhnya membuatnya merah. Namun, dalam keadaan seperti itu, Ye Chen Feng tidak menyerah. Dia meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya hingga maksimum dan memadatkan delapan lingkaran cahaya pembunuh. Dia berulang kali mengeksekusi teknik Dao yang kuat dan dengan ganas menyerang kesengsaraan bumi yang bisa menembus pegunungan. Gemuruh. Ledakan memekakkan telinga terdengar terus-menerus. Gelombang wawasan Dao yang menakutkan dengan gila-gilaan berbenturan melawan kesengsaraan bumi dan merobek kesengsaraan kayu. Di bawah serangan tanpa henti Ye Chen Feng, kesengsaraan kayu yang ditahan oleh Chaos Divine Wood secara bertahap menghilang. Kesengsaraan bumi yang seperti meteor juga diledakan oleh wawasan Dao yang kuat menyebabkan kekuatannya menurun. Akhirnya, di bawah serangan tanpa henti Ye Chen Feng, kesengsaraan bumi yang sangat merusak itu hancur. Ye Chen Feng, yang berlumuran darah, sekali lagi muncul di depan semua orang. Saat ini, Ye Chen Feng bisa digambarkan sebagai pemandangan yang tragis. Kulit dan dagingnya terkoyak dan tulang putihnya terlihat. Darah yang mengalir hampir mengering. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan hancur berkeping-keping dan mati di tempat. Namun, Ye Chen Feng telah mengolah transformasi sembilan transformasi ilahi ke tahap kesuksesan yang lebih besar dari tubuh roh. Tubuh fisiknya terlalu kuat. Selain esensi tulang naga dan kekuatan jantung naga, tubuh fisik Ye Chen Feng telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Setelah pembaptisan kesengsaraan kayu dan kesengsaraan bumi, pemahaman Ye Chen Feng tentang kayu, bumi, kehidupan, dan wawasan Dao kematian telah mencapai tingkat yang baru. Semuanya telah mencapai Uff, kekuatan jantung naga, perbaiki. Meskipun tubuh fisiknya terluka parah, itu tidak mempengaruhi keyakinan Ye Chen Feng sedikitpun. Dia menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dari pikirannya dan mengedarkan taktik pemakan jiwa dan sembilan transformasi-transformasi ilahi dengan kecepatan tinggi. Dia memurnikan tulang naga dan hati naga ke dalam tubuh fisiknya, memperbaiki luka tubuh fisiknya dan menyambut dua kesengsaraan terakhir, yang juga merupakan kesengsaraan air dan kesengsaraan api yang paling menakutkan. Terlalu kuat? Chen Feng terlalu kuat. Aku benar-benar tidak berani membayangkan betapa kuatnya dia setelah melewati kesengsaraan lima elemen dan menerobos ke ranah kaisar binatang tempur kelas satu. Melihat tubuh fisik Ye Chen Feng pulih dengan kecepatan yang sangat cepat, Fu Qing Shan dan yang lainnya sangat terkejut dengan kekuatannya yang mengejutkan dan kemampuan pemulihan yang kuat. Setelah kesengsaraan bumi dan kesengsaraan kayu, pusaran awan kesengsaraan yang berputar cepat di langit berubah warna sekali lagi. Itu menjadi merah dan biru, mewarnai langit dalam radius beberapa ratus mil laut. Dan di dalam awan kesengsaraan merah dan biru, dua kesengsaraan air dan api surgawi yang seperti naga dengan cepat menyeduh, menyebabkan laut berfluktuasi dan menimbulkan gelombang besar. Akhirnya, setelah menyeduh selama setengah waktu dupa, dua kesengsaraan air dan api telah mencapai batasnya dan turun bersama. Untuk sesaat, langit bergetar dan sinar cahaya ilahi yang tak terhitung menyinari langit. Dua kesengsaraan air dan api menjadi satu-satunya hal di dunia. Mereka menembus langit dan bumi dan langsung menelan Ye Chen Feng, yang memiliki ekspresi serius. Ledakan Ruang tempat Ye Chen Feng berada juga runtuh di bawah serangan dua kesengsaraan air dan api. Seluruh tanah tenggelam beberapa ratus meter. Garis keturunan naga, nyalakan. Ye Chen Feng tidak mengharapkan dua kesengsaraan air dan api turun pada saat yang bersamaan. Tanpa ragu, dia menyalakan garis keturunan naganya dan meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak tujuh kali. Dia berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Tapi dua kesengsaraan air dan api terlalu menakutkan. Dengan hanya satu serangan, mereka menghancurkan serangan terus-menerus Ye Chen Feng dan membombardir tubuhnya dengan kekuatan yang tak terbendung. Segera, sisik naga darah yang menutupi tubuh Ye Chen Feng hancur. Tulang yang baru saja diperbaiki oleh hati naga dan tulang naga patah. Tubuhnya hampir ditembus oleh kesengsaraan air dan api. Dagingnya hancur dan darah berceceran di mana-mana. Chaos Divine Wood, tekan kesengsaraan air dan api. Ye Chen Feng menahan rasa sakit yang luar biasa dan rasa pusing yang hebat di tubuhnya. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menekan kesengsaraan air dan api yang melonjak ke dalam tubuhnya. Dia terus meledakkan teknik dao yang menakutkan, mengguncang kesengsaraan air dan api saat dia melakukan perlawanan terakhirnya. Namun, kekuatan kesengsaraan air dan api surgawi terlalu menakutkan. Itu praktis menghabiskan semua kekuatan awan kesusahan dalam beberapa ratus mil laut. Serangan Ye Chen Feng menjadi lemah dan lemah, dan luka-lukanya juga menjadi semakin serius saat dia melawan. Menghadapi kesengsaraan lima elemen yang hampir tidak dapat dilawan oleh manusia, Ye Chen Feng berada di ambang kematian. 769. Hati Naga, Percepat Fusi. Luka-lukanya semakin serius, dan dia hampir terkoyak oleh bencana air dan api. Namun, Ye Chen Feng masih mempertahankan jejak kesadaran terakhirnya dan menggunakan baptisan bencana air dan api untuk merangsang potensi tubuhnya saat dia mencoba yang terbaik untuk menyatu dengan hati naga. Saat Ye Chen Feng menyatu dengan sejumlah besar kekuatan jantung naga dan tulang naga dan mencoba menerobos ke alam kaisar binatang tempur, Raja Naga Darah Berkepala 2 di benaknya juga mengalami transformasi. Namun, transformasi Raja Naga Darah Berkepala 2 benar-benar berbeda dari apa yang Ye Chen Feng bayangkan. Tubuhnya yang panjangnya lima ribu meter terus menyusut, dan kedua kepalanya menunjukkan tanda-tanda bergabung menjadi satu. Namun, kekuatan yang dikandungnya tidak ada bandingannya. Jika Raja Naga Darah Berkepala 2 dapat berevolusi, itu akan sangat meningkatkan kecakapan pertempuran Ye Chen Feng dan membantunya melewati hukuman surgawi lima elemen yang hampir tidak mungkin dilewati manusia. Primal Chaos Divine Wood Guncangkan Kekosongan Saat luka Ye Chen Feng semakin serius, dan dia tidak bisa menahan serangan bencana air dan api lagi, dia memanggil kartu truf terakhirnya, Primal Chaos Divine Wood, untuk mengguncang kehampaan dan menghancurkan air dan musibah kebakaran. Di bawah tekanan Primal Chaos Divine Wood, bencana air dan api terus-menerus melemah, memberi Ye Chen Feng kesempatan untuk mengatur napas. Namun, dia tidak menyanyiakan kesempatan bagus ini dan berdiri di reruntuhan bersama Pedang Kaisar Langit. Dia seperti Dewa Perang yang bermandikan darah saat dia mengacungkan pedangnya dan menyerang. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Dewa Sembilan Transformasi Sempurnakan Bencana Air dan Api ke Titik Akupuntur Shen Men Meskipun Ye Chen Feng telah meminjam kekuatan Primal Chaos di Fine Wood untuk menahan serangan bencana air dan api untuk waktu yang singkat, bencana air dan api tidak ada habisnya, dan luka-lukanya terus memburuk di bawah serangan berulang. Tanpa daya, dia mengambil risiko dan mengedarkan Dewa Sembilan Transformasi, memurnikan bencana air dan api ke Titik Akupuntur Shen Men dan mempercepat transformasi manik roh di Titik Akupuntur Shen Men. Tindakan ini sangat berbahaya. Jika dia kehilangan kendali dan membiarkan bencana air dan api menembus Titik Akupuntur Shen Men, situasinya akan menjadi lebih buruk. Dia bahkan mungkin gagal pada langkah terakhir dan terbunuh oleh bencana air dan api. Namun, orb spiritual di Shen Men Acupoin miliknya telah mencapai kejenuhan setelah diresapi dengan sejumlah besar energi tulang naga. Sekarang itu sedang disempurnakan oleh hukuman air dan api surgawi, tingkat perkembangannya telah meningkat secara signifikan. Ketika Chaos Divine Wood ditekan oleh hukuman surgawi dari air dan api, dan ketika Ye Chen Feng sekali lagi dilanda oleh hukuman surgawi yang keras dari air dan api, mutiara roh di Acupuntur Shen Men akhirnya berubah menjadi mutiara roh sejati. Setelah mengolah tubuh roh sejatinya ke tingkat pertama dalam situasi putus asa ini, kekuatan fisik murni Ye Chen Feng langsung meroket menjadi kekuatan 20 juta jin. Menambahkan amplifikasi wilayahnya, kekuatan fisik Ye Chen Feng telah mencapai kekuatan mengejutkan 25 juta jin. Ketangguhan tubuhnya telah mencapai tingkat artefak dao tingkat rendah, sehingga mampu menahan serangan destruktif dari hukuman air dan api surgawi. Pengapian Garis Darah Vingot, Tubuh Vingot Ye Chen Feng dengan tegas menyulut garis darah iblis ketuhanannya, meningkatkan kekuatan dan kekuatan fisiknya hingga batas tertinggi, mengguncang hukuman air dan api surgawi. Aku bisa merasakannya, kekuatan guru meningkat, sepertinya dia telah menyelesaikan sebuah transformasi. Chaos Divine Beast yang menjaga area di luar hukuman surgawi merasakan perubahan pada tubuh Ye Chen Feng dan diam-diam menghela nafas lega saat dia berbicara dengan penuh semangat. Dapat dikatakan bahwa transformasi Ye Chen Feng menjadi tubuh roh sejati dalam situasi putus asa ini seperti mengirimkan arang dalam cuaca bersalju, memberinya harapan untuk hidup. Itu bagus. Kakak Cheng Feng pasti akan bisa selamat dari hukuman surgawi lima elemen ini. Ikan roh bersorak sambil terus bersorak dan berdoa untuk Ye Chen Feng di dalam hatinya. Namun, Spirit Fish dan yang lainnya tidak bergembira lama sebelum serangkaian suara yang menghancurkan bumi terdengar di laut utara. Hukuman air dan api surgawi tampaknya dibuat marah oleh serangan balik Ye Chen Feng saat mulai mengumpulkan energi. Energi yang menakutkan menyebabkan ruang di laut utara runtuh. Niat dao air berevolusi. Api niat dao berevolusi. Saat kekuatan hukuman surgawi air dan api meningkat dengan cepat, Ye Chen Feng yang terus-menerus menerima baptisan hukuman surgawi, pemahamannya tentang wawasan dao air dan api meningkat satu tingkat dan kedua wawasan daonya telah naik ke tingkat ketiga dari hukuman surgawi. Teknik roh kehidupan bakar umur 3.000 tahun. Saat niat daonya meningkat, Ye Chen Feng mulai membuat pertaruhan terakhirnya. Tanpa ragu-ragu, dia membakar 3.000 tahun masa hidupnya dan meminjam kekuatan hidup yang kuat untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya menjadi kaisar binatang tempur level 3. Setelah itu, tubuh Ye Chen Feng yang terluka parah melonjak dengan niat lima elemen dao dan niat pedang dao. Mereka membentuk pedang lima elemen yang tak terhentikan dan menebas hukuman surgawi air dan api. KACACA Ketika pedang lima elemen menebas lubang di hukuman air dan api surgawi, itu segera dihancurkan oleh hukuman surgawi air dan api. Pada saat ini, Ye Chen Feng berturut-turut meledakan Heavenly Dao Rootless, Xuanming Extreme Dao, dan teknik dao lainnya untuk melemahkan kekuatan hukuman surgawi air dan api. Setelah dengan paksa meningkatkan kekuatannya ke level 3 Combat Beast Emperor, kekuatan teknik dao Ye Chen Feng meningkat lebih dari 10 kali lipat. Namun, dia masih tidak dapat menahan hukuman air dan api surgawi. Untungnya, Chaos Divine Wood diremajakan dengan peningkatan kekuatan Ye Chen Feng. Itu menyelimuti tubuh Ye Chen Feng dan menghancurkan hukuman air dan api surgawi. Sialan, ini sudah 2 jam. Mengapa hukuman surgawi air dan api belum menghilang? Mungkinkah hukuman surgawi air dan api ini tidak akan berhenti sampai membunuhku? Ye Chen Feng mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan hukuman air dan api surgawi selama lebih dari 2 jam. Dia menemukan bahwa hukuman air dan api surgawi tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Namun, ini tidak menggoyahkan keyakinannya yang teguh. Dia mengertakkan gigi dan terus bertahan sambil memurnikan energi jantung naga dan tulang naga. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat kekuatan hidup di tubuh Ye Chen Feng mulai memudar dan kekuatannya mulai menurun, raungan naga yang mengejutkan bergema di laut jiwa Ye Chen Feng. Setelah menyatu dengan hati naga dan energi tulang naga yang cukup, makhluk spiritual Ye Chen Feng, Raja Naga Darah berkepala dua, sekali lagi memadatkan kedua kepala naganya menjadi satu. Tubuhnya yang besar menyusut hingga seribu meter. Namun, itu berubah menjadi kaisar naga darah yang sangat menakutkan. Kata, kaisar, memadat didahinya seperti seorang penguasa yang turun ke dunia. Energi jiwa dalam tubuhnya meroket lebih dari sepuluh kali lipat. Raja Naga Darah berkepala dua berevolusi menjadi kaisar naga darah. Kemacetan wilayah Ye Chen Feng akhirnya mengendur. Jantung naga juga menyatu dengan garis keturunan naga level tujuh Ye Chen Feng. Kaisar Binatang Tempur Tingkat Satu Terobosan Ketika waktunya tepat, Ye Chen Feng mengoperasikan Sol Devouring Art dengan kecepatan tinggi dan mengerahkan kekuatan terkuat di tubuhnya. Dia menerobos kemacetan dalam satu gerakan dan menerobos kerana kaisar binatang tempur level satu. Saat dia menerobos, hukuman air dan api surgawi yang mengerikan juga berakhir. Namun, saat ini, kekuatan hukuman air dan api surgawi meningkat lagi. Itu seperti ribuan bintang air dan api yang menghancurkan, menghancurkan serangan Ye Chen Feng dan memusnahkannya bersama dengan Chaos Divine Wood. Tunggu, di saat-saat terakhir, aku harus bertahan. Menerobos kerana kaisar binatang tempur level satu tidak memungkinkan Ye Chen Feng melarikan diri dari situasi hidupnya yang tergantung pada seutas benang. Setelah menderita serangan paling fatal dari hukuman air dan api surgawi, luka fisiknya kembali memburuk. Tubuhnya hampir terkoyak oleh kekuatan hukuman surgawi. Namun, Ye Chen Feng tidak menyerah. Dia mengertakkan gigi dan berpegang teguh pada keyakinan bahwa manusia dapat menaklukkan alam. Dia berusaha keras untuk tetap terjaga dan menggunakan semua kekuatannya dan membakar kekuatan hidupnya untuk menahan serangan terakhir dari hukuman air dan api surgawi. Akhirnya, hukuman air dan api surgawi terakhir jatuh. Area di mana Ye Chen Feng melampaui kesengsaraan runtuh ratusan meter lagi. Seluruh ruang benar-benar dimusnahkan. Itu berlumpur dan tak bernyawa. 770. Sudah pergi. Aura Broter Cheng Feng Tidak, bos memiliki sembilan nyawa. Dia tidak akan mati. Sesuatu pasti telah terjadi. Dengan hilangnya hukuman ilahi air dan api, aura Ye Chen Feng juga menghilang. Ini membuat Ling Yu, Fu Qing Shan, dan yang lainnya panik. Bahkan Raja Pembantaian mengungkapkan ekspresi yang rumit. Secara tidak sadar, dia tidak ingin terjadi sesuatu pada Ye Chen Feng. Karena begitu Ye Chen Feng melewati hukuman ilahi lima elemen yang mengerikan ini, potensinya tidak akan terbatas. Di masa depan, akan ada peluang besar baginya untuk naik ke wilayah surga. Pada saat itu, dia akan bisa mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan. Ayo, mari kita pergi dan melihat. Fu Qing Shan menyarankan, dia dan yang lainnya dengan cepat mendekati area tempat Ye Chen Feng mengalami kesengsaraannya. Buk, buk, buk. Tiba-tiba, di area yang sunyi senyap, terdengar suara detak jantung yang menakutkan. Setiap detak jantung seperti suara genderang dewa, mengguncang hati semua orang. Detak jantung, Cheng Feng memang belum mati. Mendengar detak jantung yang tiba-tiba, Fu Qing Shan dan yang lainnya menghela nafas panjang. Ketika mereka mendekati daerah di mana Ye Chen Feng mengalami kesengsaraannya, mereka melihat Ye Chen Feng yang terlahir kembali duduk bersila di reruntuhan. Darahnya melonjak, dan niat daunnya bersinar. Aura tajamnya seperti pedang tiada taraf, menembus alam semesta. Sungguh aura yang menakutkan. Setelah melewati hukuman ilahi lima elemen, Cheng Feng telah berubah sedemikian rupa. Ini seperti naga asli yang sedang menetas. Merasakan aura dari tubuh Ye Chen Feng, Fu Qing Shan dan yang lainnya menelan ludah. Mereka terkejut, tetapi mereka juga bahagia untuknya dari lubuk hati mereka. Jangan mendekatiku, hukuman ilahiku belum berakhir. Tinggalkan tempat ini secepatnya untuk menghindari pengaruh hukuman ilahiku. Pada saat ini, suara Ye Chen Feng terdengar di telinga semua orang saat dia mendesak mereka dengan cemas. Apa? Ini belum berakhir. Mendengar suara Ye Chen Feng, semua orang merasa seperti disambar petir. Pikiran mereka menjadi kosong, dan mereka semua tercengang. Mereka tidak bisa membayangkan hukuman ilahi seperti apa yang menunggu Ye Chen Feng setelah hukuman ilahi lima elemen yang mengerikan. Mungkinkah keberadaan Cheng Feng telah melampaui pengakuan langit dan bumi, sedemikian rupa sehingga langit dan bumi bertekad untuk menghilangkan variabel ini. Sementara semua orang ragu-ragu, angin hitam yang tak berujung melewati gelombang mengamuk laut utara dan melonjak ke tanah kuno laut utara, menelan seluruh ruang, mengisi ruang rapuh dengan ribuan lubang. Ayo pergi, kita akan bicara setelah keluar dari sini. Ketika angin hitam yang merusak muncul, tidak ada yang berani tinggal lama. Mereka dengan cepat mundur dari area di mana Ye Chen Feng mengalami kesengsaraannya dan terus menunggu dengan cemas. Hundun, menurutmu apa yang akan muncul setelah lima elemen kesengsaraan surgawi untuk menyerang tuan? Golden Dragon Blood Lion bertanya sambil melihat angin hitam yang meratap. Aku tidak tahu, tapi itu pasti lebih kuat dari lima elemen kesengsaraan surgawi, kata Chaos Divine Beast sambil menggelengkan kepalanya. Jika itu bahkan lebih kuat dari lima elemen kesengsaraan surgawi, akankah guru dapat mengatasinya? Tanya Golden Dragon Blood Lion dengan cemas. Ya, saya percaya bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghancurkan bos. Dia pasti akan dapat membalikkan langit dan melewati hukuman surgawi, kata Chaos Divine Beast tanpa ragu. Angin hitam yang merusak semakin kuat dan kuat. Pada saat ini, di atas laut utara, diagram dao surgawi yang misterius dan kompleks yang mencakup puluhan mil muncul. Itu menelan semua ki spiritual di atas laut utara, menyebabkan laut melonjak dengan tsunami. Seluruh ruang dalam kekacauan lagi. Astaga, monster macam apa yang bersembunyi di laut utara? Setelah lima elemen kesengsaraan surgawi, diagram dao seperti itu benar-benar muncul. Melihat diagram dao yang seperti binatang raksasa purba yang menelan ki spiritual langit dan bumi, para ahli laut utara yang mundur ke kejauhan terkejut lagi. Dapat dikatakan bahwa apa yang mereka saksikan jauh di luar imajinasi mereka. Itu sudah cukup bagi mereka untuk dibanggakan selama sisa hidup mereka. Hati naga, gabung. Saat diagram dao hendak turun, Ye Chen Feng, yang berada di ambang kematian, merangsang potensi terkuatnya dan menggabungkan hati naga dengan sempurna ke dalam hatinya. Pada saat ini, ki dan darah Ye Chen Feng mencapai puncaknya. Seolah-olah naga ilahi telah bergabung ke dalam tubuhnya. Dia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya untuk menghadapi kesengsaraan yang akan datang. Nasibku ada di tanganku sendiri, bukan langit. Jika langit dan bumi tidak mentolerirku, maka aku akan menentang langit. Hatinya dipenuhi dengan darah panas. Menghadapi pembaptisan langit dan bumi, Ye Chen Feng tidak takut dan menghadapi serangan itu dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Saat semangat juang Ye Chen Feng mencapai puncaknya, peta langit dan bumi dao turun. Saat itu turun, seluruh dunia tampak membeku. Antara langit dan bumi, hanya peta dao langit dan bumi yang tersisa. Astaga, ini adalah diagram dao. Setelah lima elemen kesengsaraan surgawi, diagram dao benar-benar muncul. Bajingan tua ini benar-benar akan membunuh bos. Melihat diagram dao yang terjalin dengan niat dao langit dan bumi, mata chaos divine bis melebar. Tubuh kerangka putihnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Apa yang harus kita lakukan? Diagram dao adalah kekuatan yang hanya dimiliki domain surga. Bisakah saudara Cheng Feng menahannya? Hati spirit fish menegang saat dia bertanya dengan gugup. Raja pembantaian menarik napas dalam-dalam. Melihat diagram dao yang turun pada Ye Chen Feng, dia berkata dengan tegas, dia pasti bisa. Tuan Muda Ye pasti bisa mengalahkan domain surga. Pedang lima elemen, tebas. Saat diagram dao turun, enam niat dao melonjak keluar dari tubuh Ye Chen Feng sekali lagi, berubah menjadi pedang lima elemen yang dapat membelah langit dan bumi. Itu menebas ke depan seperti pisau panas menembus mentega. Namun, kekuatan diagram dao jauh melampaui hukuman air dan api surgawi. Itu langsung menghancurkan pedang lima elemen. Dao surgawi tanpa ampun. Sepuluh tanda dao surgawi terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi kekuatan surgawi yang menakutkan, membombardir diagram dao surgawi. Dao surgawi adalah dasar dari semua tao. Diagram dao surgawi bahkan lebih kuat daripada diagram dao. Ketika diagram dao surgawi bertabrakan dengannya, itu menyebabkan diagram dao bergetar hebat. Kayu Dewa Kekacauan Pada saat dao surgawi mengguncang diagram dao langit dan bumi, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood. Dia terus-menerus memasukkan Chaos Divine Wood dengan energi jiwa dan ki serta darah yang kuat, mengendalikan Chaos Divine Wood untuk terus berkembang. Itu mengguncang mahkota pohon dan mengetuk diagram dao langit dan bumi, dengan paksa menolak diagram dao langit dan bumi. Dia menolaknya. Saudara Cheng Feng menolak diagram dao. Menyaksikan diagram dao diserang oleh Chaos Divine Wood dan dibekukan di udara, ikan roh dan yang lainnya merasa bersemangat. Namun, kekuatan diagram dao terlalu menakutkan. Setelah menahan lebih dari 10 napas, Chaos Divine Wood secara bertahap ditekan oleh diagram dao dan jatuh ke arah Ye Chen Feng. 9. Naga Giok Anulus hancurkan. Melihat bahwa Chaos Divine Wood tidak dapat menahan diagram dao, Ye Chen Feng memanggil artefak sage tingkat tertinggi, 9. Naga Giok Anulus. Dia mengendalikan artefak sage ini yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi untuk menyerang diagram dao. Mengaum. Mengaum. Seekor naga ganas terbang keluar dari Nine Dragons Giok Anulus. Itu membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya dan membombardir diagram dao, menyebabkan retakan muncul di diagram dao. Namun, sebelum Ye Chen Feng bisa bersuka cita, naga ganas itu dihancurkan oleh diagram dao. Retakan pada diagram dao langsung diperbaiki dan kembali normal. Ledakan. Setelah menerobos serangan destruktif yang diluncurkan oleh Ye Chen Feng, diagram dao menekan Chaos Divine Wood turun dari langit dan menyerang Ye Chen Feng. Ketika diagram dao berjarak 1 meter dari Ye Chen Feng, Chaos Divine Wood melawan diagram dao lagi. Namun, mereka menyerang satu sama lain, dan kekuatan yang dilepaskan oleh serangan itu dengan gila-gilaan menyerang tubuh Ye Chen Feng, yang sebanding dengan senjata tao tingkat rendah. Dalam sekejap, tulang di tubuh Ye Chen Feng retak lagi. Tubuhnya menjadi berantakan berdarah. Bahkan jiwanya rusak. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Di hadapan kekuatan dari wilayah surgawi, Ye Chen Feng masih sangat tenang. Dia percaya bahwa selama dia tidak menyerah, akan ada titik balik. Dia pasti akan mampu melawan aturan langit dan bumi yang kejam, mengubah nasibnya, dan membalikkan langit yang kejam. Terima kasih telah menonton!